dedikasinya untuk pengembangan arsitektur kita, serta panitia dan seluruh dosen yang sudah mempersiapkan diri untuk penyelenggaraan kegiatan webinar kita yang luar biasa ini. Ibu Yunita, STMT, selaku penangjawab kegiatan kita, dan juga Kepala Laboratorium Perkembangan Arsitektur dan Tradisional Dayak di Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya yang juga sebagai moderator pada hari ini, serta tentunya saya menyapa Bapak Ibu, Saudara sekalian, para pemerhati, Arsitektur Nusantara, seluruh dosen, seluruh guru besar, bahkan di sini juga dari kolega-kolega dari berbagai perguruan tinggi sudah hadir pada kesempatan ini, dan yang saya kasihi para mahasiswa, peserta kegiatan webinar Mosaik-Mosaik Arsitektur Nusantara, seri yang ke-11, dengan tema struktur pada Arsitektur Nusantara, yang pada hari ini kita laksanakan, dan Prodi Arsitektur Universitas Palangkaraya menjadi tuan rumah, yang ke-11 untuk kegiatan Mosaik, webinar Mosaik-Mosaik Arsitektur Nusantara ini. Satu kehormatan bagi kita perguruan tinggi di Kalimantan Tengah yang dipercaya menyelenggarakan kegiatan ini. Demikian juga satu kebanggaan bagi kami, pembicara-pembicara dari Prodi Arsitektur, bisa juga menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang Arsitektur Nusantara, terutama terkait tentang struktur pada Arsitektur Nusantara. Pada kesempatan ini, kami selaku pimpinan di Fakultas Teknik memang menginginkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan atmosfer akademik melalui webinar, melalui seminar, atau melalui desiminasi keilmuan, itu dapat kita lakukan, walaupun pada masa pandemi seperti sekarang ini. Suatu gagasan yang sangat baik, yang dilakukan oleh para senior-senior kita di bidang Arsitektur untuk menyelenggarakan kegiatan webinar seperti ini. Bahkan kegiatan ini sudah dilakukan ke-11, seri ke-11. Dan kita sangat berbangga, Fakultas Teknik dalam hal ini Prodi Arsitektur juga ikut ambil bagian dalam kiprah untuk pengembangan Arsitektur Nusantara, terutama untuk Kalimantan Tengah, yang masih belum banyak diangkat atau dieksplore keberadaannya. Pada hari ini kita barangkali akan mendengarkan paparan yang disampaikan oleh para narasumber. Dan paparan ini barangkali akan menambah kasana mosaik-mosaik keilmuan bidang Arsitektur, terutama Arsitektur Nusantara. Sehingga kita tahu bagaimana struktur dari Arsitektur Nusantara. Karena memang kita tahu bahwa Arsitektur Nusantara berbeda dengan Arsitektur-Arsitektur di tempat lain. Nah, melalui kegiatan ini kita akan mengeksplore, menganalisis, dan melihat dari sudut pandang Arsitektur tentang bagaimana Arsitektur Nusantara tersebut. Demikian barangkali apa yang dapat kami sampaikan dari mewakili institusi penyelenggara kegiatan ini, seperti yang diminta tadi oleh Ketua Jurusan untuk membuka kegiatan ini, maka dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, sumber hikmat dan pengetahuan, serta atas izin kita semua yang hadir di tempat kini melalui webinar, maka kegiatan webinar Mosaik-Mosaik Arsitektur Nusantara seri ke-11 dengan tema struktur pada Arsitektur Nusantara saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekiranya kegiatan ini dapat membawa berkah untuk kelestarian dan pengembangan Arsitektur Nusantara yang kita cintai. Selamat mengikuti webinar, semoga sukses. Terima kasih. Wabila taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dekan Kota Teknik Bapak Waluyo Nusantara yang telah membuka kegiatan webinar kita pada pagi hingga siang hari ini. Terima kasih Pak Waluyo. Terima kasih. Mungkin saya mohon izin, lip, karena ada kegiatan di sekda provinsi lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Waluyo. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk menyikap waktu, saya serahkan kepada Ibu Yunita sebagai moderator untuk memimpin kegiatan ini dari awal hingga akhir. Silakan. Terima kasih Pak Indra. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, adik-adik mahasiswa dari seluruh Universitas di Indonesia berserta webinar Mosaik-mosaik arsitektur seri ke-11 kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya rasa tidak perlu memperkenalkan diri lagi, karena tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Dekan. Webinar kali ini merupakan rangkaian dari seri yang ke-11 dari Mosaik-mosaik arsitektur Nusantara yang merupakan 13 ada terdapat di kami, mendapat giliran Universitas Kalangkaraya, jurusan arsitektur, mendapat giliran yang ke-11 di akhir tahun, dengan tema besarnya adalah struktur bangunan bertahan terhadap segenap gaya terhadap bangunan. Nah, nantinya, acara intinya nanti akan ada pemaparan oleh pemateri kita. Ada dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama, materi yang pertama adalah menengok lagi tradisi struktur batuan Nusantara yang akan disampaikan oleh Pak Eko Agus Prawoto dari Universitas Kristen Kutawacana. Universitas Kristen Kutawacana. Kemudian, materi yang kedua adalah Hejan, sebuah misteri pada arsitektur suku Dayak yang akan disampaikan oleh Bapak Mandari Kutur dari jurusan arsitektur Universitas Kalangkaraya. Selanjutnya nanti, acara akan dilanjutkan setelah materi selesai dipaparkan. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kurang lebih waktunya nanti 30 menit. Sesi tanya-jawab. peserta dapat menyampaikan pertanyaan itu di kolom chat dengan menuliskan pertanyaan ditujukan kepada pemateri siapa. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan dengan meminta tanggapan dari Profesor Dr. Josep Rijatomo nantinya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan juga sebagai dokumentasi kita, sebelumnya kita akan melakukan pengambilan foto dulu. Melakukan pengambilan foto, operator juga. Saya minta tolong backup fotonya. Kita mulai dari patch pertama dulu. Saya hitung 1, 2, 3 untuk patch pertama. Kemudian kita lanjutkan ke patch kedua. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan ke patch keempat. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan ke patch kelima. 1, 2, 3. Kemudian patch ke-6. 1, 2, 3. Saya minta kesediannya para peserta untuk dapat membuka videonya. Kemudian patch ke-7. 1, 2, 3. Kemudian patch terakhir. 1, 2, 3. Kita lanjutkan selanjutnya. Sebelum pemateri pertama mempresentasikan materinya, saya akan membacakan secara singkat kurpun sita Pak Eko Agus Prawoto. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen, PowerPoint kurikulum pita beliau. Tapi saya akan membaca secara singkat saja Pak Eko karena dijak rekam Pak Eko sangat banyak ya Pak Eko ya. Iya lah, nggak usah dibacakan malu saya. Oh jangan Pak. Beliau Insinyur Eko Agus Prawoto M.Ars. Saat ini beliau masih aktif sebagai pengajar di Departemen Arsitektur Universitas Kristen Dutta Wacana di Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya pada tahun 1982 di Universitas Gajah Mada. Kemudian menyelesaikan program Magister tahun 1993 di Berlage Institut Amsterdam. Merupakan pendiri dan ketua dari Eko Prawoto Architecture Workshop. Karya beliau sudah menjelajah tidak hanya di Yogyakarta, tetapi sudah mengekspansi ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jakarta, Bogor, Samarinda, hingga ke Biak Tengkuah. Beliau juga sangat aktif mengikuti berbagai eksebisi, baik di dalam dan di luar negeri, sejak tahun 1999. Dan hampir setiap tahun hingga tahun 2019, beliau selalu mengikuti berbagai macam ekspedisi. Bahkan bila kita lihat di presentasi ini, lebih banyak beliau melakukan ekspedisi di skala internasional. Kemudian untuk kepopuleran beliau di bidang arsitektur tidak dilakukan lagi. hampir setiap tahun publikasi beliau selalu terbit di berbagai media nasional dan beberapa publikasi internasional dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2018. Jadi bisa kita lihat di presentasinya. Kemudian selanjutnya, ruang dan waktu saya serahkan kepada Pak Eko untuk melakukan presentasi. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Ibu Yunita. Selamat pagi, Prof Yosef, dan juga Bapak-Ibu sekalian. Betulnya saya tidak terlalu yakin dengan apa yang saya disampaikan, tapi enggak apa-apa. Saya izin share screen ya. Itu harus bisa memperoleh, apakah tempat yang saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Universitas Palangkaraya atas kesempatan bisa berpartisipasi dalam webinar Mosaik-Mosaik Arsitektur Nusantara ini. Mungkin saya lebih menempatkan diri sebagai pecinta arsitektur Nusantara, bukan sebagai pakar begitu, yang nanti dalam presentasi ini saya lebih untuk membincangkan lebih lanjut, melontarkan gagasan yang sederhana, yang mungkin nanti sangat mengharap ada penjernian atau pelurusan atau pelapangan atau penyempurnaan dari Prof Yosef nanti. Jadi, saya mulai dengan begini, bahwa kita saat ini sudah relatif cukup banyak untuk membincangkan struktur kayu dan bambu atau tradisi tektonik itu sudah lebih banyak dibincangkan, sementara yang tradisi lain, yang stereotomik, kompresif mes ini agak jarang dibahas. Saya enggak tahu mungkin karena apa, tapi agaknya menarik. Kita coba bahas itu. Saya membuat disclaimer dulu ini, bahwa pembahasan ini lebih sebagai lontaran spekulasi, refleksi saja. Masih dalam tataran kulit ari, pengamatan dari jarak jauh, jadi pasti belum memenuhi kaedah akademik. Semoga ini dapat dimaafkan dan dimaklumi. Ini tidak ilmiah. Walaupun ini forumnya forum ilmiah. Mohon maaf. Batu. Batu, kita tahu ini sebagian dari anugerah alam yang sangat dekat dengan kehidupan manusia yang akan dengan kebudayaan manusia kalau kita mulai dari zaman batu misalnya. Yang sejak awalnya memang bertumbuh dan bersandar pada kemurahan alam. Sehingga bahan-bahan yang berasal dari alam itu otomatis menjadi bahan pertama yang dikenal oleh manusia, termasuk di dalamnya dalam berarsitektur, selain bahan-bahan yang lain tentunya, kayu dan bambu. Mestinya ada satu hal yang mungkin bisa kita belajari. Jadi kalau kita belajar arsitektur, material-material organik atau material alam, ada tanah, ada air, batu, kayu, dan rotan, dan mungkin jenis yang lain, daun, dan seterusnya. Yang sudah sangat dikenal lama. Di alam, di sekitar kita, material itu hidup atau berada dalam konteks yang saling berkait. Nah ini juga kesempatan manusia untuk belajar tentang karakteristik bahan-bahan itu. Oh ini air, ada batu, lebih bisa tergerus atau ada yang lebih tahan, dan seterusnya. Jadi dari pengamatan keseharian itu, kita sebetulnya atau manusia belajar untuk mengenal sifat-sifat bahan alami. Kita bicara tentang batu. Di sungai, mungkin di gunung begitu, itu terhampar begitu banyak dari itu bagian dari hidup kita sesehari. Yang tentu tidak asing. Nah karena persinggungan atau pertemuan dengan batu ini sudah sedemikian banyak manusia memikirkan cara-cara sebetulnya yang bisa dipakai, diperbuat dengan barang-barang itu atau benda-benda itu yang disediakan alam di sekitarnya. Ini alat-alat pertama, atau kita mengenalnya ini sebagai teknologi tahap pertama, kapak batu. Jadi relasi manusia dengan batu sebetulnya sudah sangat-sangat lama. Kalau kita bicara budaya neolitik, ya mungkin kita bicara kisaran 10.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Jadi manusia paling tidak menggunakan batu sudah dalam waktu yang, rentang waktu yang panjang. Juga tradisi untuk membuat objek-objek kecil, menggunakan batu, mungkin dengan kesadaran tertentu apakah keawetannya atau kekuatannya dan seterusnya. Bahkan pada puncaknya pengenalan bahan, karakteristik, dan kemudian keterampilan itu bisa sampai pada level yang sangat-sangat tinggi. Banyak juga. Ini cublek sebetulnya atau kaki dian. menaruh lampu. Ini juga dari batu selatan ya. Jadi di daerah kapur, di Jawa Selatan, harus bulat begitu. Tapi karena tersedianya batu, lempengan yang kotak begitu, dipakai seperti ini. Batu karena kodratnya yang berat, kemudian keras, tentu tahan air, dan bisa diberi beban yang lebih, kita banyak menggunakan ini dalam wujud, misalnya umpah. Bisa dipakai juga untuk konstruksi yang lain, dinding penahan, turap, bahkan mungkin semacam bendungan dan seterusnya. Jadi ini endapan wujud atau endapan pengalaman atau pengetahuan manusia dalam mengolah batu pada tahap yang sederhana. lalu ada kebutuhan untuk mewujudkan ruang. Tentu sekuensinya tidak semendadak ini, ada proses yang lebih panjang, tapi saya tidak menceritakannya runtut begitu. Jadi manusia ada kebutuhan membangun ruang dan batu ini dipergunakan karena sangat kuat tapi ada persoalan yaitu beratnya. Nah, apakah batu ini dipilih sebagai penyelesaian atas kebutuhan kekuatan atau ada lebih simbolik misalnya untuk menggapai keabadian misalnya begitu atau ini lebih pada pertimbangan praktis saja ya karena tersedianya batu, adanya batu, ya pakai itu. ini seperti yang saya lihat di India ada satu kiosk kecil begitu pakai marmer dari dinding lantainya dan bahkan seluruh pelingkupnya itu dari marmer. Saya agak surprise melihat ada kiosk kecil pakai itu. Tapi dari tanya-tanya kalau saya pikir marmer di Indonesia ini mahal, ini hanya untuk bangunan orang kaya tapi mereka tertauh. Di belakang itu ada gunung marmer. Jadi material yang paling mudah didapat dan murah itu ya marmer itu. Jadi membuat kiosk di pinggir jalan pakai marmer. Jadi pertimbangan ketersediaan ini menjadi yang utama. Nah, persoalan besarnya adalah mengatasi gravitasi. Karena batu itu sangat-sangat berat berat material yang kejal. Kalau membuat objek yang seperti candi yang yang masif itu mungkin tidak terlalu repot tapi membuat rongga atau ruang di dalamnya ini yang sangat-sangat repot. Ini contoh candi candi sari di Jogja di dekat candi kalasan yang katanya ini adalah asrama ya tentu asrama biksu-biksu pada waktu itu. Jadi ada yang tinggal di dalamnya. Nah, persoalannya harus ada cukup dimensi di dalamnya dan juga pasti butuh sinar dan mungkin untuk orang lewat dan juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana pergumulan menata atau menyusun batu yang relatif berat ini dan yang tersedia berbagai ukuran relatif batu-batu itu tidak besar dan itu pun masih harus dibentuk kemudian dan disusun. Nah, ini teknik atau struktur yang kemudian dikembangkan pergumulan untuk membuat ruang yang memadai untuk bisa ditinggali tapi juga sekaligus membuat lubang seberapa itu bisa dilakukan kesesuaian dengan bakat dan kodrat bahan dan juga teknologi pada saat itu. Persoalan untuk bisa menggapai ketinggian agaknya tidak terlalu masalah karena batu itu bisa di stack up di tumpuk meninggi begitu itu bisa tapi untuk membuat permukaan yang lebar itu menjadi ruangan yang lebih besar jadi kita bisa lihat kalau batu itu mau seberapa besarnya harus dibuat ukurannya lewat trial and error atau pengalaman sehingga dari itu di diperoleh seberapa itu bisa bisa kuat kalau terlalu pipih pasti patah kalau terlalu kecil juga patah ada beberapa teknik menyusun yang dikenal juga hanya ditumpu jadi tumpuan utama kestabilan dari struktur ini adalah gravitasi saja ya pas hanya kolom dan bal atau post and lintel gitu ada beberapa variasi yang seperti ini nah kemudian kita lihat tentang tanah tanah ini juga panjang sekali pengetahuannya baik secara teknis secara fisik maupun secara kesadaran secara spiritual jadi orang zaman dulu melihat tanah itu sebagai ibu yang digambarkan sebagai perempuan cantik yang memberikan kehidupan pemahaman ini saya kira penting jadi tidak pengenalan fisika atau kimianya dan biologinya saja tapi juga secara dimensi spiritual sehingga bagaimana mengolah tanah itu sebuah pengetahuan yang rentangnya juga cukup panjang kalau kita bicara pada budaya agraris mungkin untuk Jawa sekitar 2000 tahun pada awalnya tanah diterima apa saja pengetahuan tentang bahwa ini cukup stabil ketinggian berapa ketebalan ketebalan berapa ini tidak sederhana menurut saya tapi berdasarkan pengalaman empirik sehingga tahu seberapa yang bisa dilakukan seberapa batas dari apa yang tanah bisa lakukan atau tanah tidak bisa lakukan dan ini sangat spesifik tiap lokal berbeda karena kondisi dan struktur tanahnya yang berbeda tanah yang miring biasanya menjadi sempit lalu disiasati dengan menambal kita mengenal istilah cut and fill begitu itu tindakan untuk mengolah tanah tentu belajar juga dari makhluk hidup yang lain mengenai apa dari permukaan tanah itu sendiri kadang kalau kering kalau banyak air menjadi sangat sangat lengket dan dengan batu ini yang tentu dipelajari di tiap-tiap daerah dengan cara yang berbeda pengetahuan ini masih terdapat di komunitas buddhist bagaimana berkomunikasi dengan tanah dengan membaca karakter dan melakukan ritual kata-kata begitu yang sesuai dengan dimensi-dimensi yang berbeda yang dikenal secara akademik jadi ini dimensinya agak lain tapi bagi mereka ini sebagai pengalaman sangat nyata dan mereka bisa menjelaskan kenapa ini dilakukan jadi bukan sesuatu yang yang mistik atau misterius tapi ini nyata ini bentuk pengetahuan yang berbeda tradisi agraris yang sudah 2000 tahun inilah yang kemudian bisa sangat akrab dengan tanah bisa menyadari apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dan relasi tanah dengan air ini bukan sesuatu yang yang bertentangan tapi sesuatu yang anyaman yang tinggal mengatur dosisnya seberapa bagaimana kombinasi antara air sejumlah air dan tanah ini akan menunjukkan bisa dipakai untuk apa campuran misalnya untuk membuat gerabah ada sedikit pasir dan mungkin jenis tanah yang beberapa jenis dan itu hanya diolah dengan diinjak begitu sampai homogen pengetahuan tentang homogen itu sudah seperti apa telapak kaki itulah yang bisa merasakan jadi ini saya sangat kagum ini dengan kedekatan dan pemahaman tentang ramuan atau campuran tanah dengan air dan material yang lain sehingga bisa dibuat menjadi becana ini yang seberapa tipis seberapa tebal seberapa tinggi ini sekarang sudah jadi jadi biasa tapi sebelum itu ketika kita mencoba untuk mengolahnya ini tidak sederhana mulai tentu dari konstruksi yang kecil ini ini juga lagi-lagi dian yang tanah yang kemudian dibakar atau dipakai untuk alat-alat rumah tangga yang seperti ini saya membayangkan ketika pertama kali dibuat tentu prosesnya panjang sehingga seberapa mulut dari tungku ini seberapa sempit seberapa lebar ini kan tidak tidak gampang begitu ya kalau terlalu lebar maka perleman strukturnya kalau terlalu kecil itu tidak fungsional dan dan sebagainya dan bagaimana bagaimana itu perlu ada penebalan bagaimana perlu ada tambahan ventilasi ditaruh di sebelah mana dan seterusnya ini pengetahuan menurut saya juga di daerah demak kudus misalnya membuat ini bagian dari atap yang menggunakan terakota dan mereka bisa mengkombinasi biasanya ini sangat sulit dua material yang dibakar yang bisa menyatu ini tidak mudah itu yang potongan kecil-kecil itu adalah serpian-serpian dari porselen piring biasanya yang dipakai tapi teknik pembakarannya atau jenis tanahnya seperti apa sehingga ketika dibakar itu tidak terlepas ini ini pengetahuan yang sangat khas yang sayangnya teknik ini tidak dikembangkan baik di demak dan kudus hanya seperti ini dan di tempat lain tidak dikenal ini sangat potensial untuk di eksplor lebih lanjut nah kemudian kelemahan-kelemahan batu yang tidak praktis yang berat kalau kita bicara batu tadi misalnya saya coba hitung sederhana kalau dimensinya 30 cm x 40 cm panjang 60 cm saja itu beratnya hampir 200 kg kita bisa membayangkan menyusun batu dengan ukuran seperti itu sangat tidak tidak mudah apalagi dengan ketinggian tertentu sampai bobotnya 100 atau 200 kg untuk satu volume yang relatif kecil kemudian dengan pengenalan panjang pada terakota pada tanah yang dibakar manusia membuat batu buatan dari tanah yang dibakar yaitu bata jadi dalam hal ini bata menggantikan batu dalam unit yang lebih kecil ringan dan fleksibel untuk dibentuk kalau tadi batu itu juga ditata ditata di di yang lebih buat bentuknya tapi juga tidak biasanya bentuknya sederhana lalu bentuk detailnya itu diukir seperti itu Pak Eko mohon maaf ya mungkin mau videonya Pak Eko dimatikan aja supaya suaranya itu nggak hilang Oh baik-baik Pak ya ini masalah bandwidth-nya di ini contoh-contoh bagaimana bata diaplikasikan bisa tapi tetap tidak bisa full bata ini disini untuk membuka opening yang besar jadi prinsipnya masih sama menggunakan kera bertumpu pada gravitasi dan posen lintel tapi dibantu dengan kayu tapi dari sisi detail ada pencapaian yang 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 lebih halus gitu pada beberapa bagian karena itu mungkin bebannya cukup besar yang dipakai batu seperti ada bagian-bagian pertemuan nah eh tapi ya bahan batuan bata ini volumenya menjadi besar dan kalau strukturnya tinggi butuh perkuatan-perkuatan yang ini lalu apa tapaknya dan dan dimensinya tidak bisa ramping tidak bisa kecil gitu tapi kalau kita berpikir ini juga saya menduga ini perjalanan panjang sampai ketemu proporsi antara lebar tebal dan panjangnya ini sampai sekarang ketemu ini sentuh dianggap yang cukup memadai cukup ini yang sederhana saja ini sebagai apa masih ada kaitannya dengan susunan batu posen lintel nah bata yang lebih canggih ini muncul saya kira dari dari barat ya Eropa lebih up isi batuan yang mungkin lebih panjang karena pertimbangan tidak ada gempa dan seterusnya begitu tapi pengetahuan kok kita yang lebih kompleks gitu kok tidak eh baik yang dipakar maupun tidak ada remers ini yang dikenal di beberapa tempat di Bali saya kira masih hidup ini ini dipandang bisa menjawab kebutuhan fungsi dan juga persepsi tentang kekuatan keawetan kokoh dan juga tentang ke keabadian walaupun perlu dirawat kadang-kadang pasti eh apa kalau musim kering retak tapi ini mudah di kemudian dipulihkan 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 di plaster lagi seperti ini juga tradisi mengolah tanah atau bata yang bata apa namanya apa ini ya tanah yang dipadatkan atau yang takti tidak dibakar gitu nah kemudian pertanyaannya adalah kalau bata dan tanah ini menjadi bahan struktur yang lebih populer ini karena ketersediaan dan apakah karena tetap tersedia dan keterjangkauannya ya jadi tanah ini orang relatif tidak beli begitu dan dimana-mana ada gitu tidak popularitas konstruksi ini mungkin karena ketersediaan dan keterjangkauan atau lebih sebagai lambang kekuatan atau kejayaan juga ketahanan terhadap apa cuaca serangga dan kebakaran ini di desa dibantul banyak konstruksi seperti ini sebelum kemudian gempa karena di dalamnya apa mortarnya ini hanya menggunakan lumpur saja batu juga menjadi proyeksi angan atas tampilan yang lebih modern sampai saat ini jadi bahwa sadar orang atau pertimbangan kepraktisan atau ini malah juga sekarang menjadi sadar sebetulnya orang memilih konstruksi batu begitu karena keunggulan-keunggulannya walaupun ada kelemahannya yaitu bobot dan kerentanan terhadap gempa seperti itu jadi ini ya tarik menarik saya kira antara konstruksi kayu atau konstruksi yang tektonik kayu begitu dan konstruksi yang stereotomik baik batu maupun bata dan juga batu bata dianggap hirarkinya lebih tinggi dengan label permanen atau semacam itu yang ini ternyata pergumulan panjang atau pengamalan pengalaman empirik bagaimana menggunakan antara dua pilihan itu antara dua tradisi struktur yaitu yang tektonik atau yang stereotomi bahkan sampai sekarang ya impian untuk membuat bangunan yang lebih permanen katakanlah begitu itu ada di hampir di setiap Oh desa di Jawa jadi mereka menabung bahan yang lebih permanen dalam hal ini batu batako atau bata untuk kemudian nantinya menggantikan konstruksi kayu ini semacam apa ya Oh ekspresi bawah sadar menurut saya jadi semua rumah kayu itu harus menuju ke batas seperti seolah-olah seperti itu gitu apakah ini pengaruh modernisasi ataukah itu endapan dari keinginan zaman dulu untuk melihat batu itu dalam posisi hirarki yang lebih tinggi apakah struktur itu dalam hal ini batu batak tanah itu sebagai penentu pada dirinya sendiri atau lebih pada persepsi tadi apakah orang menggunakan batu karena kayu tidak mampu atau karena sekedar gengsi dianggap lebih modern dan tadi karena seap permanen tadi ini mungkin membutuhkan penelitian yang lebih lanjut untuk menjawab sebetulnya motivasi yang terdalam dari orang memilih bahan itu apa begitu sementara kita menduga ya lebih bergengsi tapi belum tentu gengsi mungkin saya tinggal di rumah kayu dan tiap hari harus selalu waspada dan harus sangat cermat untuk melihat apakah ada rumah rayap yang baru yang tumbuh di tanah seperti itu jadi seperti berada dalam konstan ketegangan antara penggunaan kayu itu dengan rayap begitu sehingga orang mungkin lebih memilih jalan mudah menggunakan bata atau betul diantara itu masih ada konstruksi bata yang yang saya lihat masih bertahan ini ya menarik ya yang kenapa menggunakan bata di tengah sebagai arsitektur atau tidak tapi ya bentuknya sangat sangat menarik menurut saya ini bisalah disebut arsitektur dengan huruf kecil mungkin kita topong pembuat bata atau genteng masih menggunakan struktur yang sama nah ini dugaannya adalah akibat ya harus tahan api karena dia menggunakan untuk memproduksi bata dan genteng yang harus dibakar jadi ketahanan terhadap api ini sebagai apa satu kriteria yang penting untuk penggunaan bata untuk bagian tertentu yang bata tidak mampu menggunakan kayu atau bambu jadi ada bagian yang khususnya dekat dengan api itu tidak bisa tidak tidak ada material lain yang bisa memenuhi fungsi itu kecuali bata ini banyak terdapat di sekitar Godian disini nah struktur di Nusantara adalah bagian dari pergumulan kehidupan manusia satu proses pencarian tawar-menawar negosiasi adaptasi dari berbagai kondisi ini perjalanan panjang saya kira air mengalahkan kayu nalmudah lapok api mengalahkan kayu bangunan kayu terbakar angin mengalahkan api batu mengalahkan waktu air mengalahkan batu dan waktu batu pada adalah batu baru batu mengalahkan api batu mengalahkan air batu mengalahkan angin batu adalah tanah tanah adalah bumi bumi adalah ibu apakah kesadaran ini yang menggerakkan atau membuat orang memutuskan untuk memilih batu tapi ketika kemudian batu dipergunakan di area ring of fire ini bumi sering menari batu terpana terbata-bata nggak bisa ada batas juga yang kemudian batu mengadu kepada kayu-kayu masih lebih bisa berjaya terhadap bumi yang menari itu ketika air mengenang kayu-kayu yang bisa sekitar struktur nusantara agaknya ya kombinasi antara batu kayu dan bata jadi struktur memiliki relatifitasnya sendiri-sendiri dan manusia nusantara agaknya memahami itu dan memilih dengan seksama dan memadukannya sesuai dengan bakat dan kodratnya saya kira ini pengetahuan yang sangat penting lebih dari sekedar pertimbangan gengsi atau perwujudan bentuk tapi ada pengetahuan pengetahuan yang dalam tentang relasi-relasi yang lebih kompleks antara bakat dan kodrat bakat dan kodrat bahannya tapi juga dengan relasi terhadap site dan konteks alam yang lebih luas mungkin begitu Bu Yunita yang bisa saya sampaikan terima kasih terima kasih banyak Pak Eko tadi saya tersimpul dengan perkataan Bapak bahwa saya lupa tadi komunikasi apa yang berusaha berkomunikasi dengan alam berusaha untuk berkomunikasi dengan alam terkait dengan material gitu terkait dengan berasitektur maka saya mengutip dari bukunya Romo Bangun Rijaya bila kita berasitektur artinya berbahasa dengan ruang dan gatra dengan garis dan bidang dengan bahasa material dan suasana tempat sudah sewajarnya lah kita berasitektur secara budayawan dengan nurani dan tanggung jawab penggunaan bahasa asitektur yang baik jadi disini juga dibatakan berasitektur adalah berbahasa manusiawi yang dalam arti bunga sitra unsur-unsurnya baik dengan bahan material maupun dengan bentuk serta komposisinya itu hanya sekedar kutipan karena saat saya menggauli Pak Eko ini meski hanya lewat dunia maya gitu ya saya melihat bahwa beliau juga banyak merujuk kepada beberapa karya-karya Romo Bangun Rijaya selanjutnya saya tadi lupa mengatakan bahwa acara kita ini akan berakhir nantinya pada pukul 12 selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemateri kedua sesi pemateri kedua sebelumnya saya akan membacakan dulu kurikulum kita beliau Bapak Madarim Juntur adalah seorang tenaga pengajar yang masih aktif saat ini di Universitas Palangkaraya selain sebagai tenaga pengajar beliau juga tenaga profesional pada bidang penataan ruang, permukiman, arsitektur, dan bina lingkungan puluh 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 Sajana pada tahun 1990 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Kemudian melanjutkan studi S2-nya di PWK ITB. Kemudian saat ini beliau tercatat sebagai mahasiswa S3 di Arsitektur Universitas Indonesia. Beberapa kursus yang pernah beliau ikuti di bidang arsitektur, diantaranya Arsitektur and Imagination di Harpat tahun 2021, Cities and System di Tsinghua University China tahun 2021 juga, kemudian Arsitektur and Sustainability di Harpat. Kemudian dua tahun terakhir juga beliau cukup aktif melakukan publikasi di beberapa seminar internasional, diantaranya di International Conference on Structure Analysis of Historical Construction, dengan publikasi Betang, a Traditional House of Dayak Maju in Borneo, its space relative to structure. Kemudian juga di International Conference of Heritage and Culture and Integrated Urban Context, kemudian tahun 2019, dengan publikasi baru, a Traditional House of Dayak Maju in Borneo, its space relative to structure. Kira-kira itu kurikulum kita beliau. Selanjutnya, saya persilahkan, Bukup Pak Mandari Bintur dapat mempresentasikan. Terima kasih, Bu Yunita. Selamat pagi, Pak Joseph. Selamat pagi, Pak Eko. Dan terima kasih rekan-rekan sekalian yang hadir dalam webinar kali ini dan juga anak-anakku yang juga hadir dalam webinar kali ini. Tadi, saya sangat tergugah dengan presentasi Pak Eko. Saya mengingat kembali batu ketika saya kuliah di Jogja itu, seakan-akan saya begitu dekat dengan batu. Jadi saya merasa bahwa saya kayak deja vu. Kembali ke Jogja dan mengingat masa-masa itu. Dan itu membuat kenangan saya. Ingat kembali bahwa berbagai peristiwa, berbagai kejadian di masa waktu kuliah di Jogja itu sangat menarik. Pada pagi ini, saya berusaha untuk menghadirkan pemikiran yang sedikit berbeda. Berkaitan dengan apa yang disebut dengan mungkin agak sedikit berbau-berbau kelokalan ke daerahan di Kalimantan. Jadi saya coba menghadirkan apa yang disebut dengan, izinkan saya untuk share. apa yang disebut dengan Heijan. Jadi saya agak sedikit khawatir juga mudah-mudahan ini tidak jauh dari Bapak-Anamanya. Apa yang berkaitan dengan struktur di dalam arsitektur di Nusantara ini. Saya melihat bahwa Heijan ini memang kita di Kalimantan ini agak sukar untuk melihat tradisi batu seperti di Jawa. Jadi lebih sering kita menemukan tradisi yang sebenarnya berhubungan dengan kayu. Dan ini diolah macam-macam. Jadi Heijan ini sebenarnya adalah bagian dari struktur rumah. Di Kalimantan ini atau struktur rumah. Kalau di suku Dayak Ngaju itu namanya Betang. Jadi seperti yang dikatakan Pak Yosep tadi, Betang itu. Nah, di dalam suku Dayak Ngaju dia ada pengertian dari Heijan. Nah, Heijan atau Tangga. Nah, seringkali kita lupa bahwa di dalam Heijan itu menurut Kamus Bahasa Dayak Ngaju. Jadi kemudian atau Tangga itu menurut KBBI. Itu merupakan bagian struktur bangunan. Nah, kalau tanpa Heijan ini tentunya kita hanya bisa melompat ke dalam bangunan. Kemudian menurut Webster juga bahwa Tangga itu adalah seri, state flight. Jadi saya ingin mulai dengan pemahaman ini. Flight for passing from one level to another. Nah, Tangga itu juga tumpuan untuk naik, turun. Kemudian alat untuk menumpu, memanjat. Atau tumpuan naik misalnya kayak mobil, kereta, dan sebagainya. Dan ini sesuatu yang bertingkat-tingkat. Jadi, kemudian terminologi Heijan ini juga atau sebagai Tangga ini juga mengandung penertian yang berbeda. Jadi, era sebelum adanya Perjanjian Tumbang Anoy tahun 1894. Nah, itu satu-satunya perjanjian yang dibuat oleh suku Dayak di Pulau Kalimantan. Yang sampai sekarang itu masih dipegang tiap-tiap suku yang ada di Kalimantan. Nah, waktu itu memang tidak ada negara Indonesia. Tidak ada Malaysia, tidak ada Kalimantan Tengah, tidak ada Sarawak. Nah, hanya ada suku Dayak. Yang pada saat itu, mereka memulai perjanjian yang dimotori oleh Afdeling Belanda pada saat itu. Dan ini memang ada tujuan politis di balik itu. Nah, pada saat itu, Heijan itu adalah bagian dari struktur pemahaman menuju alam atas. Jadi, terbuat dari sebatang ulin. Jadi, selain dari itu, tidak ada pengertian lain. Heijan hanya seperti itu. Nah, bagi masyarakat suku Dayak sekarang, Heijan itu kelihatannya sudah tidak penting banget. Atau kita bisa melihat Heijan pada masa ini. Jadi, kelihatannya agak susah untuk kita menemukan kembali Heijan. Dalam pengertian sebelum Perjanjian Tumbang Anoy itu. Nah, di perkotaan, rumah bangunan itu telah merubah tradisi yang berbau masa lalu itu. Kalau kita perhatikan, wajah global itu sudah tidak bisa tertahankan lagi. Ini PU saja, di Palangka Raya itu membangun perumahan itu sudah rumah hampir sama seperti di Jawa. Jadi, kalau kita sekolah di Jawa, kemudian pulang ke Palangka Raya, melihat perumahan rumah-rumah itu membirap mirip. Juga beberapa bangunan-bangunan townhouse yang dibangun di Palangka Raya juga mirip-mirip. Jadi, tidak ada Heijan. Hilang. Atau kemana gitu ya. Nah, kemudian di wilayah yang menyebut dirinya desa, itu juga corak berasitekturnya mengalami perkawinan juga yang menghapus tradisi sebelumnya. Jadi, kalau kita perhatikan di desa Tampang, Polakurun, Kabupaten Gunung Mas ini juga hilang gitu ya. Kita tidak menemukan Heijan tadi. Kemudian, mengapa Heijan itu begitu penting? Nah, opini yang berkembang itu di masyarakat mengatakan bahwa betang, lamin, baruk, dan sekumpulan bangunan sekudayak yang terangkat ke atas, itu adalah upaya untuk menghindari serangan musuh atau binatang luas. Nah, ini ada beberapa gambar mengenai Heijan di Baruk, di Sarawak. Kemudian, ini Heijan betang di Tumpang Anoy. Dan ini juga Heijan lamin di Kalangan Timur. Jadi, ada tiga tempat yang sengaja saya ambil. Nah, masing-masing, namun tujuan pentingnya itu apa sih sebenarnya? Jadi, sehingga dia bisa mengambarkan eksistensi dari Heijan itu sendiri dibanding opini-opini tadi di atas. Nah, Heijan itu adalah sebenarnya penghubung dua dunia. Jadi, dalam konsepsi Heijan itu dan posisinya itu dalam betang. Jadi, kalau kita perhatikan ketika mereka membangun betang, suku dayak ini, mereka melihat sungai. Jadi, betang itu sebagai bidang refleksi. Sehingga pemahaman sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa adanya Tuhan, kalau bagi orang suku dayak itu mengenal Tuhan itu sebagai ranying atau langit. Jadi, yang berada di atas, kalau bahasa dayak itu namanya Ngambu. Nah, beda betang itu sendiri adalah di tengah-tengah. Jadi, di dalam betang itu ada yang disebut luhing, ada yang disebut main ruang-ruang tengahnya, kemudian ada Heijan. Nah, Heijan ini merupakan penghubung. Jadi, kalau dilihat bahwa orientasi atas posisi Heijan itu sendiri, dia merupakan tanda menghubungkan antara yang disebut downriver dan upriver. Kemudian upriver itu adalah ngaju, dan downriver itu ngawak. Itu dalam pengertian bahasa dayak ngajunya. Nah, dunia yang dibagi oleh bidang refleksi ini menjadi dua. Upper world, dunia dalam atas, dan dunia di alam bawah. Kedua dunia ini tidak bisa serta-merta hadir, kalau tanpa penghubung atau relasi antara keduanya. Jadi, sehingga seringkali itu menjadi sebuah konsepsi yang misteri antara itu. Jadi, kita tidak tahu seperti apa hubungan mereka, tetapi yang ada itu adalah terpresentasi ke dalam sebuah bangunan yang disebut dengan betang. Nah, kalau menurut Scherer, dari hasil studi-studi sebelumnya, tulisan Scherer pada tahun 1964, mengatakan bahwa kita orang dayak itu ketika membangun betang, itu berorientasi kepada disebut dengan kabeluman anda, atau sunrise, ketika matahari terbit. Jadi, sehingga kalau dilihat dari orientasi ini menunjukkan bahwa ngaju itu sebagai bagian bulu, sementara ngawak itu sebagai hilir. Nah, peran Hejan itu di dalam keterkaitannya, karena dia dekat dengan jarak yang sangat dekat dengan keharianan pada era sebelum kolonial itu, bahwa mereka mulai mempercayai bahwa ada kehidupan itu mulai dari malam, ke delapan, kosong. Nah, kemudian juga berakhir pada titik yang sama. Jadi, adanya Tuhan sebagai ranyi ngantar langit itu, dan juga adanya penguasa alam bawah, yang juga sebenarnya adalah dia sendiri yang terefleksi ke dalam penguasa alam bawah itu tadi. Sehingga ketika upacara tiwah itu terjadi, dan ketika ritual mengantarkan suku orang yang meninggal itu di dalam ritual tiwah itu, mereka meletakkan tulang-tulang itu di Hejan. Nah, jadi itu pentingnya Hejan. Nah, kenapa dia di Hejan itu ada yang disebut dengan Sandeha. Jadi, ketika meletakkan tulang orang mati, sudah dibersihkan itu, bahwa mereka itu sudah melewati ritual yang telah mencapai alam atas, dan setelah selesai ritual itu, baru-barul mereka dipindahkan. Kesandung yang berarti kembali ke titik awal dan akhir tadi. Jadi, itu semacam siklus. Nah, mengapa Sandeha? Nah, dalam tradisi suku daerah itu, mereka mempercaya langit tersusun tujuh. Dan langit bersusun sebelas. Nah, Sandeha itu adalah anak tangga, atau disebut dengan Lampat. Atau Sandeha yang berada di tingkat tujuh. Atau di tumbang anoi berada di tingkat sebelas. Jadi, macam-macam nih. Tetapi isinya itu selalu ganjil. Tetapi yang saya temui dari tahun 2001 sampai sekarang itu, langit itu bersusun tujuh dan bersusun sebelas. Jadi, seperti di gambar ini, bahwa menunjukkan adanya Lampat atau Bordes itu jadi sebuah pah. Apa namanya, yang disebut Sandehan itu. Nah, Heijan itu pada betang adalah artikulasi. Sekaligus akses bagi seorang mencapai pintu bangunan. Nah, ini sebuah akses atau Heijan di tumbang gagu. Dan ini juga gambar Heijan di tumbang anoi. Nah, masing-masing ini adalah ada yang, sebenarnya ada yang langsung dan juga ada yang bersusun. Jadi, kalau kita perhatikan struktur Heijan itu, nah ini yang ada di tumbang malahoi. Jadi, ada bagian-bagian dari Heijan itu yang sebenarnya sangat penting sekali. Jadi, tadi sebagai artikulasi dan juga dia sebagai akses. Nah, ketika Heijan yang sekarang harusnya ada itu adalah Hampatung Hakue, jadi ada pria di situ. Itu lambang hilir sungai. Kemudian, Hampatung Bawi atau wanita, itu lambang hulu sungai. Nah, kemudian bagian berikutnya ada yang disebut dengan Sandehan atau Bordes. Kemudian, pada gambar sebelas ini ada Tokuluk Heijan atau kepala dari Heijan. Kemudian ada bagian yang disebut dengan Lampat, kemudian ada Ukun Heijan. Masing-masing pengertian di sini, dari ada nama-nama ini adalah mengandung pengertian dalam proses si pacara. Misalnya, proses si orang menikah di suku Dayak Raju, mereka harus meletakkan telur di Ukun Heijan. Maka ada namanya Ukun Heijan itu. Jadi, kalau dilihat dari, kemudian juga ada namanya Tokuluk Heijan. Tokuluk Heijan ini adalah kepala. Jadi, sebelum orang memasuki rumah suku Dayak itu, dia harus melewati Tokuluk Heijan ini. Dan di situ dia harus menghormat. Kemudian, kalau kita perhatikan dari struktur dan konstruksinya, ada disebut dengan sunduk. Jadi, kalau kita perhatikan, sunduk ini semacam penahan. Jadi, kalau lebih detail, bisa kita perhatikan ada pengapitnya. Jadi, di atas sunduk itu. Nah, yang unik dari struktur Heijan ini adalah adanya bungul atau anti-selip. Jadi, karena tidak ada paku, jadi pada saat itu menggunakan bungul itu. Jadi, pada saat mereka menarah atau membuat papan itu, mereka menyediakan satu bagian yang ditonjolkan. Sehingga tadi di atas sunduk tadi itu, dia tidak sunduk tadi itu. Jadi, dia tidak bergeser. Jadi, tinggal menggunakan pengapit tadi. Nah, ini kemudian ada yang disebut dengan bagian penting lagi itu adalah upun tungket atau Heijan. Nah, biasanya ini ada ritual tertentu ketika mendirikan Heijan ini. Jadi, mesti harus ada yang dikorbankan di situ. Entah kepala kerbau atau ini dalam ritual tertentu. Sehingga ini menjadi sebuah artikulasi penting di dalam rumah suku daya. Itu atau yang disebut suku daya ngaju atau disebut dengan betang. Nah, sekarang bagaimana tuh sehingga tiba-tiba Heijan ini yang begitu sakral tadi itu menghilang. Kalau kita perhatikan dari tahun 1847, ketika sketsa skwaner datang ke desa Hanungwa, dia menunjukkan sebuah Heijan yang begitu tinggi. Jadi, ada 6-7 meter ke atas. Kemudian dalam perjanjian Tumpang Anoy, foto yang diambil dari Leiden, dari Tropen Museum tahun 1894, Heijan juga itu sudah bentuk tinggi. Dan kalau dihitung itu adalah jumlahnya ada 11 lampad. Dan itu masih ada sampai sekarang. Kemudian tahun 2000-2006, ketika jurusan arsitektur itu melakukan studi lapangan, itu menemukan Heijan yang 7 lampad atau 7 tingkat. Kemudian juga di tahun 2006, ketika memperhatikan rumah di sekitar desa-desa di Tumpang Melaui itu, dia tidak lagi dalam bentuk lampad tadi. Dan ada sandehannya. Dia sudah berkurang jadi 5. Kemudian di Tumpang Melaui juga tahun 2010, bukan Heijan lagi, tetapi sudah seperti tangga. Atau seperti kehilangan, sudah hilang. Tadi itu dalam definisi batang yang bulat tadi itu. Dan juga sudah tidak ada lagi. Itu langsung melompat. Nah, Palangkaraya masa kini itu sudah, tidak ada lagi kita mau naruh Heijan di mana. Ketika rumah itu sudah batu tadi. Selain itu juga ketika makna Heijan itu hilang, itu satunya misalnya ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk menghadirkan, atau menrepresentasikan betang, itu mencoba membangun betang. Nah, misalnya ini, udah malas mukir. Jadi, nggak ada kreativitas. Jadi, batang kayu itu langsung pasang aja di situ. Jadi, nggak ada lagi tadi itu yang disebut dengan, kalau kita, Pak Namanya, kalau kita perhatikan, yang kalau kita perhatikan bahwa dia harusnya merupakan sebuah patung laki-laki dan patung perempuan. Tapi ini sudah jadi patang kayu. Kelihatan sekali ini. Ini entah malas mukir atau apa gitu ya. Jadi, tidak ada kreativitas. Sudah kehilangan. Nah, kalian di sini memang udah hilang. Tidak perlu lagi. Jadi, tidak ada lagi orang mau mengatakan atau membuat orientasi tadi untuk tangga. Bahwa kesana kehulu dan kesana kehilir dan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ketika Hejan itu hilang, gimana? Nah, suku daya itu tidak lagi membangun rumah itu dengan melancapkan Luhing. Jadi, ketika Hejan hilang itu Luhing tadi yang bagian dari betang juga tidak bisa dibangun. Tidak mau dibangun lagi. Nah, sebagai contoh, sebenarnya ada Luhing ketika Swanner itu datang tahun 1847 di rumah Malapak. Kemudian Luhing dipasang dipasang, gitu ya. Tetapi tidak lagi bercerita tentang sejarah kebesaran pemilik rumahnya. Jadi, struktur ini sebenarnya sudah lama-lama itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, ketika Hejan hilang di perkotaan tahun 2001 kemarin ya, kemarin 2-3 hari ini dan hari ini dan ini ada gambar yang diambil kemarin ini suasana di perkotaan di Palangka Raya daerah yang sama sekali kita tidak bisa lagi menemukan Hejan. Jadi, rumah, pemukiman ini di perkotaan. Nah, sementara di perdesaan di mana? Di desa. Desa Tumang Habangoy Kebatan Katingan. Ini tahun 2020. Setahun yang lalu. Hampir separoh rumah itu hilang. Orang tidak lagi membangun seperti ini. Seperti betang. Orang tidak lagi membangun. Dan Hejan itu sudah mengalami kehilangan makna. Kehilangan fungsi. Sehingga dalam simpulan saya bahwa Hejan itu dalam struktur betang itu sebenarnya adalah makna sakral. Juga sebenarnya adalah fungsi juga di situ. Nah, kemudian kalau kita bicarakan tangga dia tidak mengandung masakral. Hanya berfungsi untuk melewati satu tingkat ke tingkat berikutnya. Nah, apakah Hejan itu bisa kembali atau tetap menjadi misteri? Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya kembali ke kita. Apakah kita mau melihat itu lagi? Atau melakukan menengok kembali menggunakan istilah Paiko tadi. Apakah kita mau ingin menengok kembali Hejan? Ataukah tidak? ada beberapa usaha yang pernah saya coba untuk melihat Hejan tetapi dalam perspektif yang lain. Ini saya mencoba untuk tapi sayang ketika upaya ini menghadirkan Hejan itu dalam hibriditas rupa seperti ini. Nah, kemudian struktur kekuasaan itu mengurung pemahaman sehingga kadang-kadang di lintas suku lain itu juga masuk dalam koso kata itu menempel. Contohnya Graha Bayangkara di Polda Kalanteng. Ini seharusnya namanya Eka Hapumpung. Tapi kita tidak tahu mungkin kapoldanya dari suku yang lain sehingga dia menulis Graha Bayangkara untuk sebuah bangunan yang merefleks yang menghibridakan Hejan dalam rupa. Ini satu contoh yang menarik menurut saya proses menghilangkan Hejan itu. Karena ketidaktahuan. Ini satu pemahaman saya saja untuk merepresentasikan Hejan. Kira-kira itu saya tidak ingin berlalu banyak Hejan itu bagi saya penting kemudian apakah itu masih bisa bisa kembali ataukah dia menjadi misteri. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya-tanya-jawab jawab tapi saya cek di kolom chat belum ada pertanyaan dari para peserta atau kita akan membuka tanya-jawab ini secara intraktif karena belum ada mungkin kita akan switch dulu acara kita ke meminta kesediaan Pak josep 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 tomo untuk memberikan tanggapan pak untuk pencerahan untuk kami semua terima kasih dari dua pemataian ini selesai Pak josep baik terima kasih saya mohon izin untuk berbagi layar karena saya orang Indonesia bukan orang Inggris saya mohon izin berbagi layar ternyata sebetulnya ada beberapa hal yang terakhir bahagian alasan ini ada kalau tidak ceritakan ada ada apa apakah pada saat penelitiannya sampai pada sudah terlihat Ibu dan Bapak sudah Pak sudah baik bahan sajian saya ini sebetulnya saya siapkan tadi malam tetapi oleh karena tadi pagi Pak Eko Prawoto memberikan pencerahan yang luar biasa demikian juga Pak Mandarin memberikan pencerahan yang membuat saya terbengong-bengong maka terpaksa saya melakukan penyesuaian hingga ada perubahan-perubahan yang saya lakukan terhadap subuhan saya ini baik saya akan mengangkat tema transformasi semua orang kenal tapi tidak ada yang mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yakni malihan seharusnya malihan oke tema besar adalah tentang sistem struktur ada tiga macam sistem struktur setahu saya yang saya peroleh pada saat saya kuliah dulu ya jadi ini sudah hampir 40 tahun ya maaf sebelum saya berlanjut saya mohon izin untuk mengenakan topi yang jelek ini tapi topi yang jelek ini adalah topi yang sangat berarti buat saya karena saya memperolehnya tujuh tahun yang lalu dan tiga hari yang silam yang memberikan ini pergi ke rumah Bapak di surga sehingga untuk menghormati persahabatan saya dengan Nang Oman atau Insinyur I Nyoman Mastro yang tiga hari lalu kalau tidak salah meninggal saya mengenakan topi ini baik saya kembali sistem struktur rangka batang dan sistem struktur dinding pemikul adalah dua sistem yang berbeda nah sistem yang ketiga kan sistem struktur rangka ruang saya tidak dicarakan itu saya bicarakan yang dua ini oke fokusnya yang rangka ruang berbasis batang karena kita ngomong arsitektur kalau kita ngomong geometri maka dikatakan yang rangka batang berbasis garis sedang yang dinding pemikul berbasis lempengan karena kita ngomong arsitektur kalau kita kita ngomong geometri kita menyebutnya berbasis bidang garis bidang itu bahasanya geometri batang lempengan itu bahasanya arsitektur apa perbedaan dasarnya batang itu adalah garis yang memiliki ketebalan lempengan adalah bidang yang memiliki ketebalan itu perbedaan mendasar antara yang disebut geometri dengan yang disebut arsitektur nah kita di sekolah arsitektur jangan ngomong garis dan bidang bicaralah batang dan lempengan alam berpikir kita alam berpikir arsitektur dalam sejumlah kasus bangunan candi saya langsung aja masuk ke materinya Pak Eko Prawoto yang saya tersebut komentar saya atau catatan saya hanya untuk candi saja Pak Eko mohon izin dalam sejumlah kasus bangunan candi dapat ditemukan indikasi keterlibatan struktur rangka batang candi kan umumnya selalu dianggap bagai dinding pemikul karena dari batu atau dari batak dan itu tebal-tebal kita cermati pelipit pada pintu masuk candi dan ceruk-ceruk candi seringkali ditandai oleh bingkai yang mengingatkan kita pada ambang atau kusen pintu dari kayu atau dari lokam ini saya tadi terpaksa mohon maaf Pak Eko saya melakukan pencurian ini dari slide-nya Pak Eko saya ambil tapi kita coba cermati bahwa patung-patung yang ada itu selalu dibarengi oleh kiri dan kanannya itu lipit menegak yang mengingatkan dengan kita itu pada kusen pada bingkai nah sekarang kalau jaraknya ini kita anggap sebagai lubang yang ada kusennya maka ini ada kusen lubang berkusen lubang berkusen lubang berkusen lubangnya orang yang sedang berjalan ini orangnya tidak diem tapi sedang dalam posisi bergerak kita akan menyaksikan proporsi-proporsi yang membuat kita juga tahu ini kalau kita gambar garis-garis tiangnya garis kusennya ketemulah ini konstruksi rangka batang sehingga bisa kemudian ini dikatakannya candi ini ini adalah arsitektur kayu yang diwujudkan dengan menggunakan batu sebagai bahannya ini di candi sebelum abad ke-10 masehi kalau gak salah ini candi sari ya Pak Eko sebelum abad ke-10 maaf di Eropa belum ada sistem struktur yang mampu memujud mewujudkan arsitektur kayu dengan menggunakan batu sebagai bahan untuk mewujudnya India tidak punya seperti begini dan karena itu Pak Rahadian dari Universitas Parahyangan sudah sempat mengatakan candi Indonesia itu bukan tiruan dari India beliau sudah membuat pernyataan seperti itu saya mengatakan pada beliau saya setuju tapi mohon maaf Pak itu masih diberi tanda koma dulu ya jangan dititik ya bukan tiruan dari India tetapi ini adalah kejeniusan Indonesia untuk menggunakan arsitektur kayu yang diwujudkan dengan menggunakan batu kenapa menggunakan batu karena di Indonesia adanya yang cocok untuk tampilan masif itu adalah batu nah tampilan masif itu kenapa harus di hadirkan di candi karena itu menandakan ke Indian dan ini bukan kelanjutan dari India enggak tapi ini penyimpangan terhadap India itu yang pertama dan yang kedua disini kita menyaksikan ada kemodernan arsitektur mataram kuno dari abad sebelum abad sembilan ke dalam postmodern yang arsitektur mataram kuno dari abad ke sembilan kok bisa begitu nah postmodern punya satu konsep pokok yang jarang dibahami karena cara pandang orang Indonesia berbeda terhadap yang ada di Eropa postmodern di Eropa itu ada dua macam macam kesatu itu alirannya Frank Iri Shahadid Peter Suman oke silahkan tapi postmodern yang satu lagi itulah yang penting ya ini dari Robert Venturi dari Terry Farrell dari Charles Moore yang pada intinya mengatakan both and bukan either or nah Candi Sari ini bangunan kayu iya tapi Candi Sari ini adalah bangunan batu iya bangunan batu itu untuk menandakan kemodernannya dan bangunan kayu untuk menandakan pra-modernnya jadi both bangunan kayu and bangunan batu Venturi baru memunculkan konsep ini di 1960-an kita sudah memunculkannya di tahun 900-an ya karena kita itu menikmati ya menjadi orang terjajah itu menikmat menikmatkan sekali gak perlu mikir dibodohi diomongi ini dari India ya dari India itu dari kakek-kakek sampai kita itu diajarkan Candi itu dari India kita kalau sudah ngomong begini gak bisa jawab ya baik jadi ini ya sangat jamak ditemui adanya pelipit dengan ambang pintu dan jendela itu ini adalah gerakan pusmodernisme dalam arsitektur Mataram Uno yakni adanya penggabungan dua sistem dalam satu bangunan dan dua-duanya terlihat tidak hanya terkonsep terpikir tapi terlihat cara pikir modern kan lebih mengenekankan kepada terpikirnya kurang peduli kepada terlihatnya aduh maaf ini tadi sudah saya ceritakan di bangunan candinya sendiri bersetuju dinding pemikul sedang bingkai-bingkainya mengingatkan kita pada struktur rangka batang bingkai kayu ini adalah ingatan kenangan atau meminjam istilahnya Peter Eisenman Palimses Eisenman atau Derrida tapi kenangan akan candi di era abad ke-9 pada khususnya baik dalam era Majapahit di abad ke-14 kita berjumpa lagi dengan purna modernismanya purna modern yang berbeda dari perambanan dalam era Majapahit tadi perkawinan batu dan kayu dirubah oleh Majapahit menjadi perkawinan antara sosok candi dinding pemikul dengan relief-relief dan persolekan yang justru diambil dari pramodern kalau di Candi Jawa Tengah reliefnya itu sangat naturalistik sangat kelihatan sebagai manusia tapi kalau yang di percandian Jawa Timur aduh kayak setan kayak raksasa gak ada yang cantik gak ada yang bagus proporsinya pun kalau dibandingkan dengan Jawa Tengah luar biasa jeleknya mengapa begitu karena di era pramodern prasejarah lukisan-lukisan dan patung-patungnya kan juga begitu nah nih sehingga kalau tadi Pak Eko menyampaikan materi yang demikian kaya dan tajam saya hanya menambahkan catatan-catatan kecil yang mudah-mudahan tidak mengganggu ke wungkulan kehebatan pemikiran Pak Eko Prawoto terima kasih Pak Eko Prawoto telah mengingatkan kebudurian kita akan sistem struktur dinding pengipun sebagai salah satu wujud arsitektur Nusantara jadi arsitektur Nusantara tidak hanya arsitektur kayu tapi juga adalah arsitektur batu dan jangan dikira Kalimantan gak punya arsitektur batu eranya perkandian punya banyak loh ya cuma orang Kalimantan yang gak mau peduli selama ini kelihatannya karena pemberitaannya gak pernah terdengar tapi balai arkeologi di Kalimantan pasti banyak bergerak dan bekerja khususnya di Kalimantan Timur karena itu sudah muncul sebagai sebuah kerajaan sebelum era Mataram kuno itu yang saya bisa sampaikan mengenai materi dari Pak Eko Prawoto sekali lagi terima kasih Pak Eko untuk kemudian saya akan memberikan tanggapan kepada materi Pak Mandarin ini dulu madu saya kalah ini berarti oke disampaikan oleh Pak Mandarin bahwa hejan itu sangat simbolik saya 100% tidak menolak Pak tapi itu adalah karakteristik dari mindset budaya mindset arsitektur melihat hejan itu sebagai tangga untuk naik turun itu mindset kita yang rasional dan fungsional hari ini sementara yang simbolik ini dari masa lalu nah celakanya kita itu menikmati dan berhenti mengenai hejan itu sampai hanya kepada budaya simboliknya yang surga neraka yang langit bumi dan yang kecelakaan kita itu disitu kita tidak menempatkan pemahaman pemahaman arsitektur terhadap hejan misalnya kalau kita kemudian menanyakan bila harus mengikuti ritual tertentu untuk menggunakan hejan atau bila jawabnya hanya orang tertentu saja yang boleh menggunakan hejan maka ada fungsi simbolik hejan menjadi objek yang simbolik tetapi kalau semua orang hanya bisa melalui hejan saja untuk bisa bersirkulasi maka namanya supaya enggak ketabrak dengan nama hejan kasih ajalah nama tangga jadi tangga itu beda dari hejan nah ini cara pikir kita hari ini masih menganggap ini sinonim tapi bukan ini beda yang atas ini mohon izin ini adalah ciri-ciri cara berpikir arsitektur tradisional nah yang memilahnya seperti begini ini cara berpikir arsitektur Nusantara ini menarik kalau kita menggunakan mindset yang rasional yang berpikir yang naik turun itu semua orang boleh yang berpikir tangga tadi hejan bisa juga kita tetap pertahankan sebagai objek yang simbolik kenapa hejan merupakan bagian bangunan yang membahayakan bayangkan nah itu turun setinggi 7 meter itu gak boleh seenaknya harus hati-hati harus waspada tidak bisa sembarangan seperti kalau kita naik tangga apalagi tangganya terbuat dari kayu gelondong yang ditakik takik takik nah yuk sudah begitu gak ada pegangan rangannya lagi wah itu kalau gak ahli naik rumah panjang gak mungkin bisa sampai dengan selamat nah sehingga hejan itu diberi nilai sorga neraka suci kotor dosa atas bawah itu sebagai istilahnya itu peringatan kepada para penggunanya hei kamu jangan sembarangan ya kalau kita berurusan dengan sang ilahi itu kan gak pernah kita itu sembarangan seenak kita mesti ber sopan santun minimum yang dipegang sebetulnya oleh nenek moyang kita itu adalah sopan santunnya di dalam menaiki tangga tetapi cara menyampaikan sopan santun itu tidak disampaikan dengan eh hati-hati ya cara menyampaikannya bukan seperti gitu karena itu cara yang rasional nenek moyang kita lebih menghargai dan menghormati pribadi dan karena itu kemudian dimasukkan ke dalam simbolisme yang budaya berhenti ada surga ada neraka ada perbuatan baik ada perbuatan jelek ada langit ada bumi kecelakaan kita pada hari ini kan tidak sedikit dari masyarakat kita atau warga kita itu berhenti pada budaya tadi sehingga hejan masih bisa dikatakan sebagai rasional kalau membaca hejan itu seperti yang saya tuliskan disini nah karena itu tadi kalau nggak salah Pak Mandarin juga sempat memasang di slide apa bisa ya fungsi yang sakral itu di lestarikan kalau nggak salah akan begitu jawabannya bisa buatlah tangga yang mampu mengingatkan akan hejan akan kesakralan obyek tangga ini tidak harus berupa tangga beneran boleh saja tangga yang fundamental coraknya misalnya gambar hejan boleh gitu atau ini dua tangga dijadikan satu kan kalau yang sedang dinaiki ini giginya dianggap pendek pendek yang ini dibuat giginya berjarak lebih panjang lebih susah naiknya lewat sini ini memori kita tentang hejan tetap tetap kita jejerkan enggak 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 ini saya tiru-tiru saja dari apa yang dilakukan oleh Robert Venturi atau Michael Griff dua-duanya ditampilkan enggak apa-apa kenapa yang ada perempuannya ini adalah yang fungsional kalau yang kanan itu yang simbolik kenapa yang simbolik itu dipertahankan nah ini yang penting mengapa yang simbolik ini dipertahankan yang giginya jarang itu dipertahankan karena itu identitas enggak tahu ini mohon maaf saya enggak tahu enggak boleh menyebut daya saya ini tumbang nah pokoknya rumah panjang di mana ini identitas daerah itu jadi misalnya kemudian kita pasang yang 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 hejang yang hejang itu giginya itu berjarak setengah meteran atau 40 cm nah sementara yang tangga biasa itu 20 cm kita tahu hejan yang asli enggak ada yang dibawah 20 cm ayo perbedaan gigi tangganya ya kan paling antara 20-40 jadi gigi tinggi kita pakai gigi rendah makanya orang sekarang itu lebih lambat jalannya oke nah ini sekadar contoh saja bahwa perkawinan tanda petik antara yang dulu dengan yang sekarang tetap bisa terjadi tetapi perlu ada yang disebut tadi malihan atau transformasi hejan tidak hanya dibaca sebagai simbol tapi hejan juga dibaca sebagai elemen fungsional atau elemen rasional hejan adalah elemen rasional yang berupa tangga dengan catatan harus waspada tidak tidak boleh sembarangan ini protokol hejan itu begitu protokol hejan untuk yang hejan asli adalah gigi tinggi yang harus hati-hati untuk yang hejan sebagai tangga itu gigi rendah ini solusi yang saya bisa keluarkan namun kalau saya kembali kepada keseluruhannya maka saya akan mengatakan bahwa salah satu hambatan terbesar bagi mengkininya arsitektur Nusantara maaf 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 adanya mindset yang tidak mengakomodasi transformasi tadi dunia perancangan arsitektur tidak atau belum mampu membangun proses rancang yang menjadikan elemen dan prinsip desain Nusantara memperoleh tempat dalam proses rancang terlebih pada era desain thinking ini dengan kata lain dunia arsitektur dan dunia kebudayaan di Indonesia masing-masing itu masih gagal menyadari adanya mindset yang berbeda karena itu terima kasih Pak Mandarin Guntur yang telah menyadarkan kita akan adanya mindset yang berbeda antara Nusantara dan Eropa atau antara Nusantara budaya di samping itu kita juga diingatkan akan perlunya transformasi mindset kalau dibuat gambarnya itu modelnya kayak begini budaya rasional ditemukan dikumpulkan dijalankan untuk nyampe kepada Nusantara mengini nah ini saya beri warna yang berbeda karena saya belum bisa menemukan dari sekolah-sekolah asetetur sampai hari ini itu proses merancang yang merupakan campuran antara budaya dan rasional yang bisa seperti saya contohkan tadi terima kasih Ibu Yunita untuk kesempatannya dan mohon maaf waktunya demikian berpanjang-panjang saya tadi terima kasih terima kasih Pak Yosef pencerahannya sangat luar biasa dan itu juga yang Bapak terakhir itu bisa menjadi masalah masalah bagi yang saya alam terima kasih terima kasih jawab jadi saya sebenarnya punya dua pertanyaan terkait dengan pencerahan yang dilakukan oleh Pak Yosef tapi yang pertama tadi sudah dijawab di slide kedua dari beliau bagaimana cara mengkinikan bentuk dari masa lalu tadi beliau sudah memberikan contoh pertanyaan saya yang kedua Pak Yosef oleh saya yang mengawali untuk bertanya bagaimana kira-kira cara yang paling mudah paling tepat Pak karena saya dan teman-teman terkait pengajar ini cara untuk melakukan kemalihan mindset dari yang sudah terkontaminasi oleh yang tradisional tadi pemikiran yang tradisional tadi pada saat melakukan kemalihan atau transformasi tadi agar tidak kehilangan makna dari roh objek misalnya tadi seperti hejan dan sebagainya tadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mentransformasi mindset itu tadi Pak masih ke unmute Pak speaker Bapak ya sudah sudah jadi saya coba ambil kasus hejan tadi hejan itu memiliki nilai simbolik yang sakral kita berangkat dari titik sakral sakral itu apa sih sakral itu suci kalau sakral itu adalah suci maka artinya yang lain apa sakral itu tidak boleh sembarangan tidak boleh seenaknya harus ada sopan santun yang tertentu harus ada kehati-hatian yang tertentu pokoknya tidak bisa enak-enakan nah sekarang apa yang membuat hejan itu kemudian mampu berfungsi sebagai sesuatu yang tidak boleh seenaknya hejan itu adalah jalur sirkulasi naik turun nah kalau kita membuat tangga naik itu sehingga tangga naik turun itu sehingga orang bisa lari dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu mungkin kan bisa aja dibuat tangga yang begitu tapi juga bisa dibuat tangga yang membuat orang itu tidak dengan mudah naik dan turun nah ternyata ada tangga yang bisa membuat orang tidak mudah untuk naik dan turun itulah yang dipasang oleh leluhur kita kenapa itu yang dipasang karena memang di zaman itu kemampuan membuat tangga adalah sebentuk itu naikannya itu 40 cm kemudian injaannya 30 cm misalnya di zaman itu itu sudah rumusnya itu ya jangan ditentang lagi tapi yang kita baca di situ adalah dengan 40-30 kita jadi susah untuk naik sehingga dari bawah ke atas itu menjadi sebuah proses yang seperti kalau kita itu pergi ke sorga membayangkan seperti begitu nah kalau kita sudah sampai di situ maka kita punya cara dalam pengertian membuat solusi antara membuat hejan yang adalah hejan dan hejan yang adalah tangga tangga yang sama tingginya itu bisa saja tapi tangga yang sama tingginya itu kita belah kita paruh jadi dua seperti tadi yang kiri satu sama yang kanan setiap dua gambar dua gigi satu gambar dua gigi satu gambar yang ini satu gigi itu transformasi yang malihan yang pertama malihan yang kedua saya ambil kasusnya dari Jawa dalam salah satu buku kuno di Jawa namanya Primbon disitu diomongkan kalau kamu menemukan kayu di pinggir kali kayu itu kamu mau buat menjadi bangunan di rumah kamu maka rumah kamu akan cepat kebakaran itu omongannya orang dulu itu begitu kalau kamu nemu kayu di pinggir kali kamu gunakan untuk jadi bangunan maka bangunanmu itu akan cepat terkebakaran ini kalau orang Jawa bilang wah itu tidak mungkin mana bisa kayu bisa mendatangkan kebakaran logika berpikirnya seperti begitu orang-orang padahal orang Jawa tidak berpikir seperti itu orang Jawa berpikirnya kebakaran adalah sebuah peristiwa yang harus dihindari oleh karena kebakaran itu adalah peristiwa yang harus dihindari maka kayu yang ada di pinggir jalan itu harus dihindari maksudnya dihindari tidak boleh diambil mengapa tidak boleh diambil di pinggir jalan karena bukan kamu yang punya biarpun ditaruh di pinggir jalan jangan diartikan bahwa tidak ada yang punya ada yang punya cuma itu saja yang tidak tahu bahwa ada yang punya jadi membuat kita kemudian menyadari iya gak ikut punya ngapain kita mau ambil itu kalau gak salah di Kalimantan kan burung enggang itu juga punya kekuatan yang luar biasa untuk arsitektur untuk mencari lokasi bangunan yang baru kalau gak salah itu kan menggunakan burung enggang pertanyaannya burung enggang itu burung yang apa bagi Kalimantan ikon misalnya gitu itu yang pertama yang kedua kesukaannya burung enggang itu hingga di pohon apa di tempat yang bagaimana kita cermati itunya dulu jangan langsung ngomong kalau enggang hingga di situ maka ini adalah tempat yang baik jangan kesusu seperti begitu kelakuannya burung enggang itu kita cermati atau nenek moyang kita itu mencermati kelakuan burung enggang pada saat saat tertentu dia pasti ada di situ pada saat saat tertentu lagi dia di sana kalau burung enggang ada di situ maka itu tempat yang baik mengapa tempat yang baik pengalaman dulu bikin kalau ada burung yang di situ dan kemudian kita dirikan bangunan di situ maka lebih banyak selamat dan awet nya bangunan itu ini yang kemudian dipegang bahwa kalau burung enggang itu hingga di satu tempat kemudian entah mengeluarkan suara tertentu atau menggunakan gerak yang tertentu maka itu pertanda yang terakhir yang terakhir adalah mencari sumber air untuk bikin sumur itu banyak yang sudah tahu terakhir itu ada di WA itu saya lihat orang menggunakan buah kelapa itu bisa nemu sumber air ada yang pakai ranting yang berbentuk huruf Y bisa ada yang menggunakan pohon tanahan pohon pisang bisa nemu sumber air cara-cara membongkarnya itu mencari logika yang berlaku di masyarakat bersangkutan dulu itu itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjelaskan terima kasih Pak Joseph saya lempar lagi ke audiens peserta apa ada yang ingin bertanya atau karena memang sudah begitu jelas ya presentasi dari dua orang pemateri kita ditambah lagi diperjelas dengan sejelas-jelasnya lagi oleh Pak Joseph Prof. Joseph Rejatomo akhirnya semua pertanyaan itu jadi hilang saya juga sebenarnya sudah punya daftar pertanyaan tapi pada saat di presentasi Pak Joseph mempresentasikan tanggapan beliau semua itu sudah terjawab sebelum saya mengajukan pertanyaan oh iya bentar Bu bahan saya ini bisa dikopi oleh siapapun tapi saya enggak tahu harus kirim kemana ke Palangkarayanya Pak boleh kirim ke WA saya Pak oke ya baik nanti saya kirimkan jadi buat mereka yang berminat dengan materi saya silahkan menghubungi Ibu Yashinta Eh Yunita Bu Yunita karena ini tadi baru muncul ada Biasinta gitu loh di chatnya oke gitu ya silahkan kontak Bu Yunita oke bila tidak ada pertanyaan lagi saya mohon yang terakhir dari Pak Yosef ini ada oh ada oh iya ini ada Pak Abdul Hafid saya bacakan Yudit bertanya apakah dalam proses mengkinikan elemen arsitektur tradisional ada kasus dimana salah satu elemennya benar-benar harus dihilangkan mungkin karena ada indikasi bahaya atau ada metode khusus untuk mempertahankan paling tijak nilai atau roh dari elemen tersebut ini untuk Pak Yosef ini pertanyaan ya jadi ini kembali persoalannya pada persoalan mindset ya pengertian dasar dari yang disebut tradisi itu adalah melanjutkan dari generasi atas kepada generasi bawahnya dengan menyesuaikan gengak terhadap waktu yang berjalan dengan melakukan penyesuaian penyesuaian artinya lebih lanjut adalah tradisi itu tidak sama dengan mempusaskakan materi tradisi itu berubah berkembang itu nah pengajaran dari zaman kolonial yang mengatakan tradisi sebagai yang harus dipertahankan itu memang sengaja dibuat oleh orang-orang zaman kolonial supaya pengetahuan aslinya Nusantara kita itu bisa mereka serah dengan kata lain pada dasarnya tradisi itu membolehkan berubah dan membolehkan mengembangkan bukti paling nyata dari perubahan yang bisa dilakukan tanpa protes itu adalah perubahan atap saya enggak tahu di Kalimantan di Kalimantan itu rumah-rumah panjang semua masih bertahan dengan sirap atau sudah ada yang pakai sirap masih bertahan dengan sirap atau ada yang sudah berubah dengan menggunakan seng ada dengan berubah dengan seng Pak kok enggak pernah ada protes ya sering Pak tapi alasannya karena dana renovasinya cukup hanya untuk kalau sudah begitu kok di diamkan kok enggak tetap berprotes kata kuncinya adalah pahamilah bahwa itu bisa berubah boleh berubah dan bisa berubah masalahnya atau percualan pokoknya kenapa sih kok enggak boleh berubah dari sirap menjadi seng itu yang harus ada kalau alasannya hanya kebudayaan dan tradisi wah bohong tapi kalau alasannya karena tempat ini adalah produsen terbesar sirap nah bolehlah bertahan dengan menggunakan sirap tapi kalau alasannya karena lebih mudah bangunnya karena lebih gini ah enggak bisa nah kita harus tahu memahami budaya beda dari memahami arsitektur arsitektur perbandingan panjang kali tinggi sudah bermasalah sebagai arsitektur belum sebagai budaya dan seterusnya jadi bedakan dulu yang budaya apa yang arsitektur apa kemudian cobalah yang budaya itu itu dicari logikanya ditemukan penyebabnya mengapa ada aturan seperti itu pemali seperti itu nah itulah yang kemudian kita bawa ke dalam tadi kerikil saya sampaikan terima kasih terima kasih Pak Joseph Pak Eko Pak Eko silahkan Pak Eko ya terima kasih Bu Yunita saya pengen nyambung yang disampaikan Pak Joseph tadi sebetulnya sudah sangat jelas tentang bagaimana kita membuka kemungkinan untuk melakukan malihan itu saya kira saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Joseph yang pertama kita mesti membuat ruang berpikir untuk kita sendiri jadi kita bolehlah mempertanyakan semuanya jangan melihat itu sebagai sesuatu yang yang fix dan harus begitu karena ini kita berada dalam jarak waktu dan jarak jarak waktu dan jarak apa ya pola pikir dan jarak pengetahuan yang sangat lebar kita bicara mungkin 500 tahun atau bukan bahkan mungkin lebih itu sangat berbeda cara melihatnya begitu nah tadi yang disampaikan Prof. Joseph kita mesti boleh mempertanyakan semuanya bahkan mungkin mengkonfrontir dan mencari tadi logical consideration tentang kenapa ini kenapa begitu ini yang yang dalam berarsitektur sebetulnya saya lakukan juga yang membuat ruang berpikir untuk kita sendiri sehingga kita tidak terjebak dalam mengolah bentuk akhir saja begitu karena itu tidak tidak justified dan tidak tidak punya makna pada akhirnya ketika kita hanya kemudian mereduksi arsitektur hanya dari sisi bentuk saya kira arsitektur harus dikembalikan juga pada relasi atau pada kapasitasnya melayani kehidupan dan membangun relasi yang positif dengan sekitarnya jadi dan itu tiap tiap zaman memiliki tantangannya sendiri saya kira untuk Hejan ada beberapa yang yang menarik menurut saya yang kita lihat itu merupakan akses kontrol yang sangat efektif karena hanya satu in satu out saya kira itu sebuah bentuk kecerdasan penguasaan teritori yang mestinya kita lestarikan dan juga bagaimana teknik yang dipakai dengan dengan menakik kayu yang solid seperti itu sebagai step itu ada pengenalan yang tinggi pada kayu ini kan ada titik yang sangat rawan ketika kayu itu menakiknya salah terlalu tipis atau terlalu dalam maka kelemahan kayu untuk menahan gaya yang sejajar serat ini sangat rawan disitu sehingga ada tadi ada foto yang ada satu step yang keruak itu saya kira itu karena agak terlalu tipis atau bagaimana sehingga ada kerentanan pada bagian itu sehingga ada logika pada bahannya sendiri tentang kemiringan kayunya yang harus bagaimana dan itu kaitan dengan seberapa steps yang bisa dijangkau dan berapa besar dari kayunya untuk bisa mendapatkan pijakan yang comfortable seperti itu ini satu kesatuan sintesis saya kira tidak bisa kita hanya sepotong sepotong seperti itu tapi itu ini sudah hasil trial and error dalam waktu yang sangat panjang sehingga ada kebenaran yang yang melekat disitu yang utuh ini yang mungkin harus di kalau kita mau mereview itu juga harus semuanya dibahas sebagai sebuah pengetahuan baru yang kemudian kita baca ulang untuk kemudian kita transformasikan apakah itu bisa dilakukan salah satunya penggantian material misalnya atau kemudian bisa ditransformasikan dalam artian spasial misalnya jadi ini akses yang vertikal ini kalau kita transformasikan sebagai horizontal misalnya apakah fungsi kontrol akses itu akan tetap efektif ini mungkin otak-atik secara arsitektural kita bisa bermain-main disitu kemudian tentang nilai memang ini kaitan dengan budaya tapi pohon atau kayu yang menghubungkan bumi dengan langit ini kan sangat powerful menurut saya sebagai ekspresi atau kesadaran pada lingkungan kita bisa meng-highlight itu juga kemudian bisa dikaitkan dengan peran lingkungan pasti pohon yang dipakai itu jenis yang sangat spesial untuk memikul fungsi yang begitu beragam dan sangat penting seperti itu ini yang mungkin perlu dicari kalau kemudian kita bandingkan dengan produksi arsitektur pada saat ini itulah yang kemudian kita bisa melihat betapa gap-nya sangat lebar karena kita melihat arsitektur itu sekarang menjadi komoditas saja yang semua peran-peran lain tentang pengalaman ruang tentang fungsi simbolik tentang keberlanjutan tentang keterkaitan dengan hal-hal yang lain itu seperti dilucuti jadi kita sekarang berhadapan pada karya arsitektur yang sudah sangat kering dan miskin kalau kemudian kita mau melawan tanda petik atau menghidupkan kembali hejan kita harus berani membangun kembali dan membongkar struktur berpikir yang sangat pragmatis dan hanya mementingkan ekonomi itu sendiri ini ini saya kira tantangan kita semua termasuk juga tantangan kita dalam dunia pendidikan bagaimana kita membangun pengetahuan atas berarsitektur pada masa sekarang ini yang saya kira kemudian perlu kita tengok dan kita perkarakan kembali menurut saya jadi saya melontarkan PR besar untuk kita semua terima kasih mohon maaf saya mau nambah Pak Pak Eko tapi ini tidak kepada Pak Eko tapi kepada semua yang ada di ruangan di webinar kita saya mencoba untuk menolak istilah trial and error yang ada itu adalah penelitian laboratoris itu sudah diselenggarakan berabad lamanya tapi tidak di bangunan yang bernama laboratorium tapi di tempat yang namanya adalah lokasi kehidupan itu sendiri jadi yang ada itu bukanlah trial and error tapi penelitian lapangan itu saja nah kenapa kita mengenalnya sebagai trial and error itu oleh karena orang Eropa gagal paham ini ada batu kok disembah padahal tidak menyembah batu ini ada kayu kok di istilah disucikan kalau itu kaitannya dengan keagamaan padahal tidak jadi ada gagal paham yang dipunyai oleh pihak Eropa sehingga membuat istilah trial and error di Eropa sendiri ada bukti yang cukup nyata ini primitive art itu hanya muncul sebatas sebagai sebuah barang yang namanya primitive art tapi kejeniusan primitive art tidak pernah diurusi bagaimana orang bisa membuat kayu yang dirangkai menjadi sebuah bangunan tidak ada ceritanya yang ada ceritanya itu bagaimana batu yang besar-besar itu bisa menjadi piramid padahal piramid itu juga tidak ada laboratorium tapi kenapa tidak pernah diomongkan itu sebagai hasil dari trial and error tetap penelitian tapi penelitian lapangan saya kira itu setuju saya setuju jadi nenek moyang kita bukan orang bodoh betul makanya tadi pagi di WA group saya mendapat satu video yang isinya kita ini memang orang Jawa itu orang tolol semua candi itu nyata-nyata karyanya orang Jawa sama penjajah itu dikatakan sebagai pengaruh India kalau kita ya manut-manut aja terus juga bangunan-bangunan Nusantara itu tanpa paku kita juga ikut ternganga oh ya ya heran hebat padahal kita ini sehari-harinya hidup di bangunan tanpa paku ada bangunan yang tanpa paku tambah kumun kan artinya kita malah sebetulnya gak pernah tinggal di tempat gak pernah kenal dengan bangunan tanpa paku ya gak kenal dengan rumahnya sendiri demikian ini ada yang resen nanti sampai dua orang tadi kalau itu Bu Yunita Bu Yunita ya Pak ada yang resen tadi ya sebentar sedang saya cari ini si yang resen silahkan udah hilang kayaknya resennya ada yang ingin mengajukan pertanyaan oh Pak buntuk mandarin ya silahkan Pak mandarin ya terima kasih Pak Yosef terima kasih Pak Eko itu sebuah pencerahan yang baik sekali pada pagi hari ini dan luar biasa pasukan dan pemahaman berpikir arsitektural yang sangat membimbing kita gitu ya kepada suatu pemikiran bahwa cara berarsitektur itu tidak tidak hanya melihat di satu sisi gitu ya jadi kita bisa melihat sisi yang lain kalau Pak Yosef tadi mengatakan bahwa misalnya piramid itu berdiri misalnya kurang lebih 3000 tahun gitu bagaimana tuh arsitektur itu berkembang gitu ya selama 3000 tahun atau sebaliknya bagaimana tuh arsitektur itu bisa apa namanya mempengaruhi sehingga dia menjadi sebuah piramid disitu gitu kan nah ini saya melihat satu hal yang sangat luar biasa gitu sebenarnya dari cara berpikir gitu ya sebenarnya di kita ini di Indonesia ini cara berpikir ini sebenarnya sudah sangat maju sebenarnya namun kita kurang promosi gitu jadi seakan-akan kita tenggelam di dalam pemikiran-pemikiran bahwa cara berpikir barat ini sangat apa namanya sangat mempengaruhi kita gitu walaupun pada dasarnya kita belajar dari mereka gitu pada awal-awal ini setahu saya kita memang belajar membentuk sekolah arsitektur ini kan baru di abad ke-20 ini gitu jadi seakan-akan kita kalau saya mengutip kata-kata Peter Ensman itu lateness jadi dia mengatakan bahwa kita seperti orang yang budaya yang tertinggal kita menghadirkan satu bangunan yang menurut Ensman itu sudah tertinggal jadi saya merasa sebenarnya ketika Ensman itu hati saya itu tersinggung gitu sebenarnya kata-kata itu karena saya memahami sendiri seperti yang Pak Eko tampilkan tadi itu dengan cantik seperti itu dan penjelasan dari Pak Yosep tadi itu itu seolah-olah sebenarnya itu kita punya pemahaman sendiri yang luar biasa jadi saya kembali ke tadi ke Hejan itu jadi dalam pemahaman tadi memang ketika mengolah yang namanya kayu tadi Pak jadi itu memang ada cara tersendiri jadi menggunakan beliung itu dan memukul beliung itu sendiri ketika dia membuat cowakan itu pada kayu dan kayu pun kayu yang digunakan pun untuk membuat Hejan ini namanya tabalien yang disebut dengan tabalien itu adalah kayu yang paling keras jadi di di Kalimantan jadi ulin lah disebut dengan ulin jadi dia dan juga memilih apa namanya batangnya itu batang tertentu itu memang khusus jadi dia tidak tidak hanya sembarang kayu yang bisa digunakan untuk bahan Hejan ini bahkan di di pulau Kalimantan ini sendiri juga mengenal ini apa namanya rotan jadi rotan yang sangat khusus jadi kalau ketika mereka membuat yang namanya jukung atau perahu itu jadi untuk membuat lubang-lubang tambalan-tambalan lubang pada jukung yang misalnya ada kecil-kecil yang tidak rapat itu mereka menggunakan rotan jadi rotannya itu pun lebih tahan lama Pak jadi barangkali kita selalu mengatakan rotan apa namanya untuk kursi untuk nebel furniture nah mereka mengenal jenis rotan yang bisa tahan air dan tahan lama jadi tadi saya sangat pendapat sekali dengan kata-kata Pak Yosef bahwa memang studi di lapangan laboratorium di lapangan itu luar biasa jadi betang itu sendiri yang namanya rumah tradisional rumah suku Dayak ya pada saat itu daerah itu menggunakan pengikat yang disebut dengan rotan rotan yang tahan air jadi bukan rotan yang kalau kena air kita putus jadi rotan ini bisa bertahan puluhan tahun dan itu jenis rotannya cuma ada di hutan ini di hutan Kalimantan jadi itu hasil studi di lapangan ada teman-teman di Borneo Institute itu menemukan sebuah jukung yang dalam jukung benda arkeologi mereka temukan di sungai dan mereka masih menemukan apa namanya sumbatan atau pen yang terbuat dari rotan tersebut dan masih bertahan hingga sekarang jadi saya bisa membayangkan itu malah ratusan tahun jadi usia dari rotan itu yang tahan air dan juga dia menyatu dengan ulin ini jadi memang ada pemahaman gitu ya ada pemahaman yang memang kita perlu lebih jauh lagi mempelajari apa namanya arsitektur kita ini lebih ke dalam lebih dekat lagi jadi barangkali selama umur hidup ini jadi barangkali diteruskan juga oleh anak-anak kita selanjutnya supaya mereka bisa melihat bahwa karya-karya arsitektur yang sebelumnya dibuat oleh nenek moyang kita itu tentunya lah bernilai tinggi dan membawa apa namanya membawa pengetahuan gitu ya struktur pengetahuan kepada kita pada masa kini saya kira itu Pak masukkan saya tanggapan saya Bu Yunita berangkali sekian dan terima kasih terima kasih Pak Buntur adakah lagi audiens yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan Buntur 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 dan ini juga kesempatan yang sangat luar biasa karena kita terdatangan ke materi dan penanggap yang luar biasa jadi tadi kalau boleh disimpulkan Kak Eko gitu ya bahwa di arsitektur Nusantara khususnya pada saat kita melihat yang ada di Indonesia gitu ya bahwa material struktur itu tidak hanya berpikir tentang kayu dan beton tetapi ternyata juga kita bisa melihat bagaimana batu dan tanah juga sudah dan memungkinkan untuk dikembangkan jadi material dari struktur dan ruang dari arsitektur gitu tetapi kalau menilik di masa lalu kita masih terhambat dengan teknologi dan alat-alat yang dipakai terkait dengan beratnya tapi sekarang ini sudah banyak pengembangan gitu ya terkait dengan tidak hanya mengolah tanah menjadi batak tapi juga bagaimana mengkreasikan batak itu tadi itu yang bisa saya simpulkan kemudian yang terkait dengan presentasi dari Pak Mandarin Puntur tadi gitu kan juga berdasarkan tanggapan dari Pak Joseph gitu kan bahwa sangat memungkinkan bagi kita gitu kan untuk bisa mengkinikan gitu kan yang simbolis tadi di era kini gitu kan di era kini tapi dengan ruang berpikir yang sangat besar dengan berbagai cara yang harus kita lakukan gitu kan tapi masih ada satu lagi pertanyaan saya Pak Joseph pada saat tadi Pak Joseph berkata bahwa kita boleh mengubah mengembangkan dan sampai akhirnya bila terjadi bahwa itu akan menghilangkan itu bagaimana Pak Joseph itu bisakah dibenarkan gitu Pak selama penghilangan itu memang ada pertimbangan yang bisa diterima dan sah ya hilangkan aja jadi contoh misalnya kalau di dalam arsitektur itu ada diskriminasi maka kalau kita menganut pada arsitektur adalah kemanusiaan maka materi-materi atau butir-butir yang diskriminatif itu harus kita bila hilangkan gak peduli apakah itu buatan diskriminasi masa kini atau diskriminasi masa lalu hilangkan saja tapi jangan kemudian menolak karena kita tidak suka like and dislike gak boleh dipakai right and wrong ini benar dan keliru tepat dan tidak tepat ini jangan sampai dikacaukan sekarang ini banyak pilihan-pilihan yang menunjuk kepada suka dan tidak suka karena Anda Kalimantan Anda orang Kalimantan aku orang Jawa ya maaf ya aku gak mau jadi pacar kamu misalnya seperti gitu kan bisa begitu ceritanya penolaan padahal apa sih argumen dasarnya apakah karena suku kalau karena suku ada enggak hukumnya mengatakan bahwa kalau suku berbeda maka tidak boleh itu kan peraturannya suku itu peraturan suku kapan kalau 200 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu itu masyarakat kita itu masih belum terkomunikasi sehebat hari ini saya sekarang angkat HP mau berselingkuh sama Bu Yunita maaf ya itu pun bisa kita kita memang dituntut untuk betul-betul melakukan pertimbangan pertimbangan itu yang tidak didasarkan pada suka dan tidak suka itu saya ingat benar itu pada saat saya masih mahasiswa kalau asistensi merancang itu selalu ini enggak bisa ini enggak bisa kenapa aku enggak seneng hanya karena asistensi enggak cocok karena hanya asistensi enggak ngerti maka kemudian ditolak enggak boleh nah ini yang banyak terjadi itu jawaban saya kita harus sampai darah penghabisan titik darah penghabisan jangan takut kita disisihkan oleh lingkungan karena lingkungan memang tidak benar ada kelompok arsitek yang mengatakan dunia arsitektur kita di hari ini itu apa sih arsitek hari ini itu urusannya apa arsitek hari ini itu urusannya adalah arsitektur hari ini dan arsitektur hari esok arsitek hari ini tidak berurusan dengan arsitektur masa lalu itu biar urusannya sejarah kita setuju boleh kita setuju kita menolak boleh kita menolak nah itu ada yang beraliran seperti begitu itu nah kita memang memang sangat lemah penguasaan kita mengenai yang budaya dan simbolik tadi satu rangkaian dengan budaya itu adalah simbol semiotik makna interpretasi itu kata-kata yang sangat yang sangat kurang terkuasai oleh mahasiswa kita karena mahasiswa kita tidak diberi kesempatan untuk berargumen makna simbol interpretasi itu menuntut pikiran itu untuk bertanya kenapa kok begitu kalau enggak begitu apa enggak boleh mahasiswa enggak boleh dilarang ngomong begitu apalagi dengan masa kampus merdeka ini saya tidak menyangkal jauh lebih banyak mahasiswa yang menguasai internet daripada dosen-dosennya itu saya sempat suatu saat itu memberi tugas kecil ada mahasiswa yang menyerahkan makalah dengan daftar pustaka yang sampai 30 tulisan sumber ambilan tapi ada yang cuma tiga yang cuma tiga itu jujur ya tiga aja sudah cukup kalau yang 30 saya dapatnya 30 tapi kemudian yang 30 yang memang lebih kritis dibanding dengan yang tiga itu itu jadi mudah-mudahan menjawab ya terima kasih Pak Yosef satu lagi Pak kalau misalnya saya boleh mengatakan bahwa ruang di atas betang tadi kaitan pakejar itu adalah yang eksklusif sehingga hadirlah hejan tadi dengan bahasa bahwa hanya orang yang di sekitar betang orang yang tinggal di betang yang menjadi familiar untuk menaiki hejan itu sementara orang yang di luar itu harus memiliki kehatian dan kemudian pada adaptasinya di masa kini yang eksklusif tadi terkait dengan perjanjian tumbang anoy bahwa suku dayak harus membuka diri terkait dengan keterbukaan apakah dibenarkan kalau hejan tadi tidak lagi menjadi yang seperti Pak Yosef bilang yang satu adalah simbol yang satu adalah fungsional tapi dia berubah menjadi tangga yang masa kini apakah itu dibenarkan bisa bisa saja selama selama masyarakatnya bisa menerima sebagai sebuah rupa yang baru dari hejan masih tetap sebagai hejan ya silakan ingat ya kita itu antara boleh dan tidak bolehnya itu jangan dicampur dengan suka dan tidak sukanya nah di masyarakat Kalimantan hejan itu pengertian simboliknya apa sih nah pengertian simbolik ini kita beri penalaran kita beri penalaran kalau adalah surga dan bumi surga dan neraka langit dan bumi itu adalah yang di atas dan di bawah dan dari atas ke bawah dan dari atas ke bawah dari bawah ke atas itu adalah perjalanan yang tidak gampang apakah itu menandakan adanya tingkat kesulitan yang tertentu ya nah jadi dibalik ceritanya hejan ada argumen rasional yang dipunyai oleh nenek moyang kita seperti tadi sampaikan oleh Pak Mandarin ternyata memotongnya pun ada aturan mainnya loh kalau enggak ada eksperimennya enggak mungkin ada aturan yang seperti begitu nah ini loh di jaman dulu langkah itu 30 cm naiknya nah kalau zaman sekarang sudah enggak 30 cm tapi 20 cm ya pakai 20 cm masih bisa diterima sebagai hejan kalau masyarakat masih bisa menerima ya kita pertahankan sebagai hejan kalau enggak mau ya kita sebut sebagai tangga yang jelas kita sudah mencoba kita sudah mencoba untuk memberitahu kepada masyarakat hejan itu menjadi surga dan bumi neraka langit dan bumi oleh karena dari neraka ke surga itu jalannya susah dari bumi ke langit itu jalannya ya susah dari bawah ke atas itu susah untuk mengatakan nenek moyang kita saya mengatakan eh naik tangga itu enggak gampang loh ya cara ngomongnya itu dengan menggunakan bahasa kepercayaan mereka saya tidak mengatakan agama saya mengatakan kepercayaan mereka kebiasaan mereka itu mengatakan kan begitu seperti saya mengatakan aduh Junita cantiknya kaya kan tinggal kaya siapa kalau mau mengatakan memang cantik tentu yang diambil adalah kaya luna maya tapi kalau yang dimaksud adalah yang tidak cantik pasti enggak akan menyebut luna maya aduh cantik ya Junita seperti ikno ini loh bahasanya nenek moyang yang harus kita pahami jangan kemudian kalau nenek moyang mengatakan kayu ini tidak boleh dipakai lantai tidak ada argumennya itu yang salah kita salah kita harus mencari argumennya apa itu karena dibalik cerita itu sehingga seperti tadi misalnya Junita secantik luna maya itu sebetulnya sebuah pujian atau sebuah celaan ya cemohan nah untuk mencari jawabnya kita lihat dulu luna maya itu kayak apa sih oh luna maya itu ternyata cantik ya kalau gitu ini adalah sebuah pujian tapi lain lagi kalau ngomongnya luna maya itu dengan nada yang wuh secantik luna maya ini cemohan ini salah-salah kan bisa begitu menyebut yang indah tapi sebetulnya dimaksudkan yang tidak indah itu juga bahasanya nenek moyang kita nah kita perlu tahu hal-hal seperti begitu karena memang nenek moyang kita tidak mengajarkan pada kita itu dengan tulisan tetapi dengan ucapan dan dengan perbuatan nah kita kembali kepada ucapan dan perbuatan tadi salah satunya salah satunya kemudian kita menggunakan semiotik untuk membongkar simbol-simbol tadi itu jawaban saya baik baik Pak Yosef terima kasih ini Pak Eko ada pertanyaan untuk Pak Eko saya bacakan apakah mungkin kita menciptakan suatu kultur arsitektur yang baru pada sandar hari ini dapat dikatakan modern atau up to date tetapi bisa bertahan lama sehingga kultur arsitektur tersebut 100-500 tahun ke depan dapat dipandang dengan cara yang sama seperti kita memandang arsitektur Nusantara sekarang silahkan Pak Eko ya saya khawatir jawaban saya tidak karena kita tidak memiliki laksuri seperti nenek moyang kita dulu kita ini sudah campur baur kita tidak kenal akarnya dan pengaruhnya sudah sangat banyak tidak ada yang baru di dalam pemikiran kita dan dalam pergaulan kita ini sudah bercampur baur yang tidak teridentifikasi malahan begitu menurut saya gagasan untuk membuat sesuatu yang sangat baru sendiri menurut saya juga belum tentu relevan dengan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita saya membayangkan seperti dalam dunia obat-obatan kecuali muncul persoalan yang baru penyakit yang baru maka harus dipikirkan tentang obat yang baru tapi selama ini kita bisa memilih penyakit apa yang kita mau dan obatnya sudah sebanyak itu jadi kayaknya tidak butuh mencari sesuatu yang sangat berbeda kecuali ada peristiwa yang sangat besar jadi arsitektur sebetulnya kalau kita berpikir sebagai solusi praktis kurang apa yang sudah ada ini begitu kadang-kadang kita melihat arsitektur sebagai pemenuhan atas sensasi-sensasi yang belum tentu relevan pada kaitannya dengan kehidupannya gitu ya mungkin itu jawaban saya terima kasih Pak Eko berpikir yang saat ini saja ya Pak ada persoalan kita sudah cukup banyak kita tidak kenapa itu saja belum selesai begitu ya yang berpikir saat ini saja biarkan kesusahan hari esok menjadi kesusahan hari esok kita ya Pak ada lagi pertanyaan kita masih punya waktu sekitar 10 menit apa ada pertanyaan silahkan Putari silahkan Putari terima kasih kembangan arsitektur dayak di situ mencoba menggali potensi arsitektur dayak yang ada tapi dimodernkan ternyata hasil-hasil karya mahasiswa beragam ada yang mengambil dari kearifan lokal dari piangnya dari bentuk atapnya atau yang lebih modern lagi tapi yang dipertanyakan relevan kah itu dipergunakan tujuannya sebenarnya bahwa generasi ke depan tidak lupa dengan arsitektur dayaknya maksudnya tujuannya jadi saya berusaha merangsang mahasiswa tersebut untuk mencoba mengembangkannya ini saya juga ingat ketika di arsitektur tradisional Bali kalau di Bali itu kan juga banyak mengembangkan arsitektur-arsitektur yang melepas dari tradisional yang misalnya banyak tempelan-tempelan banyak juga kritik-kritik masyarakat tentang kekhawatiran mereka tentang hilangnya kesakralan dari arsitektur Bali tetapi ya sepanjang itu kita fungsional estetika jadi menarik jadi pemikiran saya adalah kembali kepada adatnya sendiri sepanjang masih adat itu tidak menolak seperti juga kayak di Bali itu yang saya tahu mereka juga polemik dengan apakah arsitektur berlantai itu bisa di Bali karena mereka sebenarnya tempatnya kan rendah kalau tinggi tidak boleh itu mengganggu kesakralan karena apa ya tanah di Bali kan semakin sempit nah itu juga sering banyak seperti seminar-seminar dibahas para pemerintah juga tapi ternyata juga akhirnya dikembalikan ke adat di daya diterima atau tidak akhirnya dikembalikan ya tetap tidak bisa dan menjadi hal yang fleksibel jadi disini ya memang arsitektur itu fleksibel aja atau mengikuti hal yang seperti bilang dislike dan apa ya itu lah terima kasih terima kasih neka arsitektur dan karena itu harus dengan kritis kita melakukan peninjauan seperti misalnya ini tadi kasus-kasus yang di Bali itu apakah bisa diberlakukan untuk Kalimantan kasus-kasus di Kalimantan bisakah diberlakukan untuk Jawa dan seterusnya dan sebagainya itu paling berkuasa sebetulnya nah dalam hal setempat itu paling berkuasa setempat inilah yang harus kita pelihara dengan baik kita pupuk dengan baik kalau mereka masih menggunakan cara pikir budaya lama ya ayo kita ajar kita ajar untuk berubah budaya itu menyesuaikan kepada budaya yang masa sekarang yang pertama yang kedua kita harus sadar sesadar-sadarnya dan sebaik-baiknya bahwa nasib tanda petik ya nasib kita di arsitektur kita itu adalah arsitektur hari ini itu adalah arsitektur yang merupakan yang merupakan campuran antara yang nusantara dengan yang modern kita tidak boleh mengingkari kenyataan ini sekarang tinggal bagaimana melakukan pencampuran itu itu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tari tadi memang sering ditanyakan apa relevansinya apa signifikasinya sebentar bisa saja enggak ada tetapi ada satu hal yang penting untuk kita garis bawahi mahasiswa ternyata telah mampu melihat sebuah objek dari sisi pandang yang tidak biasa nah ini yang harus kita apresiasi kita puji dia bagus tetapi ingat loh ya nenek moyangmu tidak mengenal HP jadi kamu jangan kira kamu bisa kontak kesana dengan HP jadi memberi rambu-rambu pengingat jangan membunuh kreatifitasnya signifikasi dan relevansi itu lebih banyak kepada tindakan-tindakan yang buat saya menghambat malahan itu para profesional saja yang suruh berpikir begitu untuk para mahasiswa biar aja menjadi gila pun enggak apa-apa ya di tahun 80-an akhir saya sempat mendapat seorang mahasiswa Pak saya minta Bapak bersedia jadi pembimbing tugas akhir saya kenapa kamu minta aku karena Bapak tahu tentang dekonstruksi ya kenapa ada urusannya apa dengan dekonstruksi saya mau bikin yang dekonstruksi aku nanyaknya pada dia kamu siap untuk 20 kali tidak lulus siap berjawab 50 kali pun saya siap Pak yaudah aku tak mau tapi minggu depan kamu harus kasihkan ke saya sketsa kamu itu jadi dia sanggup untuk bertanggung jawab kepada apa yang dia putuskan yaudah kenapa dia kok sanggup begitu karena kenapa dia minta pada saya untuk jadi pembimbing dekonstruksi karena hanya saya yang bisa pada saat itu ya benar pada sidang pertama dia tidak lulus karena menggunakan dekonstruksi nah kebetulan waktu itu di ITS masih ada ujian perbaikan kalau ujian gagal ada kesempatan perbaikan pada ujian perbaikan dia menggunakan membuat rancangan yang persis sama tetapi tidak dengan model rekonstruksi dengan model modern presentasi yang model rekonstruksi tetap dipasang di situ pengujian nanya ngapain kamu masih tunjukkan yang gak laku itu si mahasiswa ini dengan beraninya mengatakan begini Bapak kalau kita kenal yang namanya musik ada yang namanya musik gamelan ada yang musik klasik nah kalau yang musik klasik itu senengan kita tentu kita tidak terlalu seneng dengan yang gamelan akan menolak pada gamelan karena itu saya sukukan yang dekonstruksi itu seperti sebuah gamelan mengapa saya katakan sebagai gamelan karena para masyarakat kita kan senengannya musik klasik gak seneng musik gamelan nah ini sama tapi yang satu itu dimainkan dengan gamelan yang satu dimainkan dengan musik klasik tertampar pengujinya gak berani gak meluluskan nah itu jadi mendorong menyemangati mereka untuk liar tanda petik ya liar itu penting bu tutari jangan melihat signifikasi dan relevansinya lihatlah motivasinya dia oke Pak Eko saya menggantikan Bu Yunita saya hanya dua kalimat yang pertama arsitektur masa lalu itu bukan beban yang hidup dan matinya tergantung pada belas kasihan kita arsitektur masa lalu adalah deposit pengetahuan yang terbentuk dalam rentang waktu yang panjang dan sudah teruji nah tinggal kita mau mengkaitkan itu atau tidak atau kita mau belajar dari mana atau mau gak saja tapi ini ada bahan yang begitu banyak di sekitar kita tergantung cara dan perspektif kita yang yang dipakai untuk melihat itu demikian Bu Yunita luar biasa Pak Eko terima kasih banyak karena waktu kita juga sudah habis dan saya juga sudah di kemarin Pak Josef bersedia di pagi hari karena beliau juga akan ada acara lagi pukul 13 nanti untuk yang terakhir saya meminta closing statement dari Pak Josef untuk menyempurnakan pengetahuan kita hari ini Pak Josef silahkan Pak Josef baik sebelum saya menjawab memberikan tanggap pernyataan penutup ini ada pertanyaan dari namanya tampung apakah arsetur sekarang bisa disebut sebagai arsetur postmodern kalau yang dimaksud adalah arsetur nusantara mengkini yang sekarang itu bila bisa disebut postmodern kalau dia mampu both end baik modern maupun setempat nusantara jadi harus merupakan perkawinan antara yang modern dengan yang nusantara kalau tidak merupakan perkawinan tidak bisa disebut postmodern itu nah ini saya tidak siap dengan pernyataan penutup tapi satu hal yang kita di Indonesia itu dihadapkan kepada kenyataan bahwa ada arsitektur dari luar dan arsitektur dari dalam yang arsitektur dari dalam boleh kita sebut nusantara boleh kita sebut vernacular boleh kita sebut arsitektur tradisional jelas yang dari luar sering kita sebut sebagai arsitektur modern atau arsitektur global atau arsitektur Eropa terserah ini adalah dua arsitektur yang berbeda sekali lagi adalah dua arsitektur yang berbeda sehingga kita di Indonesia itu dihadapkan kepada pilihan satu kita menolak yang nusantara yang tradisional dan yang vernacular kita menjadi pengikut yang modern yang Eropa yang global boleh kita berpihak menolak yang modern yang lokal yang modern yang global yang Eropa juga boleh kita mengkawinkan yang modern Eropa dan global dengan yang nusantara tradisional atau vernacular juga boleh jadi di dalam berhadapan dengan nusantara bernakular atau tradisional dan dengan yang modern Eropa dan global masing-masing dari kita dihadapan kepada pilihan yang mana yang mau kita tumbuh kembangkan dalam pandangan saya sendiri dan saya yakin Pak Eko Prarwoto juga maupun Pak Sopo tadi Mandarin Gunter juga akan sepakat kalau kita di Indonesia itu tidak ada cara lain di dalam berartik kecuali kita di dalam berartik harus sekali lagi harus mengkawinkan yang nusantara tradisional vernacular dengan yang modern global Eropa keharusan ini menimbulkan konsekuensi kita harus menemukan proses desain yang mampu mengakomodasi kedua arsitektur yang bertolak yang berbeda ini sejujurnya saya melihat belum ada sampai hari ini proses desain yang memperlihatkan pengkawinan keduanya itu dengan cantik karena itu sekali lagi tidak ada jalan lain kecuali itu harapan saya memang Universitas Palangkaraya mampu menjadi pelopor bagi hadirnya proses desain yang mengkawinkan nusantara dengan yang modern global kita semua bisa kita semua mampu satu yang susah kita itu banyak yang tidak mau mampu 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 tapi tidak mau itu terima kasih terima kasih Pak Joseph untuk kesediaan Bapak untuk pengetahuan sudah Bapak bagi begitu juga untuk Pak Eko Pratowo yang sudah menerima permukaan kami ada kesehatan diterima apa enggak oleh Pak Eko ternyata Pak Eko menyambut mau berbagi pengetahuan bersama kami di seri ke-11 Mosaik Arsitektur Nusantara ini masih ada dua seri lagi nantinya yang saya lihat di listnya nanti berakhir di Manado untuk itu kita juga menantikan hadiran teman-teman untuk seri berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Eko Agus Pratowo Pak Mandarin Pratowo Pak Joseph Prof. Joseph Rejatomo yang sudah mau berbagi dengan kami di sini dengan kondisi yang seperti ini disuruh lebih memudahkan kami untuk mendapatkan pencerahan dengan kondisi sedang COVID-19 ini terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah berbagi dengan kami terima kasih banyak juga para peserta adik-adik mahasiswa teman sejawat dari seluruh Indonesia yang sudah hadir saat ini akhir kata karena tadi Pak Indra Bakti menitipkan kepada saya untuk menutup webinar ini karena kebetulan saya ada acara di fakultas akhir kata webinar dari 11 ini saya tutup salam sehat selalu terima kasih selamat siang selamat siang saya sudah saya kirim Bu Yunita terima kasih banyak Pak Joseph nanti saya menginginkan silahkan kontak Bu Yunita ya 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 terima kasih terima kasih banyak Pak Prof Joseph Pak Mitrumien Pak Eko selamat 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 terima kasih Satu lagi tuh Basku